Apakah kita tidak akan memberitahu mereka? Apakah kita akan melakukannya sendiri? Pria kekar itu bertanya dengan suara rendah, alisnya sedikit berkerut. Omong kosong, Anda punya pujian dan ingin membaginya dengan orang lain. Apakah kamu bodoh? Pria berkulit sawo matang itu memutar matanya dan bertanya. Tapi, dia bisa membunuh binatang iblis tingkat 3 dasar, kekuatannya harusnya seperti seorang seniman bela diri, kan? Kami berdua adalah artis bela diri sejati tingkat 9. Pria kekar itu sedikit ragu-ragu. Sial, apa yang kamu takutkan? Seberapa kuatkah seorang anak kecil? Wang Chen ini baru berusia 16 tahun-tahun ini, bukan? Dia membunuh Tuhan Muda kita beberapa bulan yang lalu dan baru masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati saat itu. Saya mendengar bahwa dia paling banyak adalah artis bela diri sejati peringkat 6 sekarang, mengapa kita harus takut padanya? Binatang iblis tingkat ketiga ini mungkin terbunuh karena keberuntungan. Berhentilah bicara omong kosong, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Jika saatnya tiba, jangan katakan bahwa saya tidak memberi Anda kesempatan. Pria berkulit sawo matang itu melanjutkan. Lagi pula, di tempat seperti pegunungan tons, apapun bisa ditemukan. Perkelahian antar binatang iblis juga sangat tragis. Kadang-kadang, seseorang cukup beruntung bisa bertemu dengan satu atau dua binatang iblis tingkat tinggi yang terluka. Ini adalah alasan lain mengapa pegunungan tons dikenal sebagai surga bagi para petualang. Banyak petualang memasuki tempat ini dan cukup beruntung bisa bertemu dengan binatang iblis tingkat tinggi yang terluka parah. Beberapa bahkan menemukan mayat binatang iblis tingkat tinggi dan memperoleh mutiara iblis, menghasilkan sejumlah uang. Memikirkan hal ini, pria itu membungkukkan tubuhnya dan perlahan bergerak maju, mendekati Wang Chen. Lupakan saja, ayo bertarung. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, kita cukup menggunakan sinyal suar dan kita harus bisa menahannya untuk sementara waktu. Melihat lelaki berkulit sawo matang itu hendak berkelahi, lelaki kekar itu panik. Dengan peluang besar dihadapannya, bagaimana dia tega membiarkan orang lain menikmatinya. Belum lagi organisasinya, Tuan Muda Klan Luo, Luo Shen, dibunuh oleh Wang Chen. Jika dia bisa melakukan sesuatu sekarang, guru pasti akan menghadiahinya. Memikirkan hal ini, mata pria kekar itu memancarkan jejak kekejaman saat dia mengikuti Wang Chen. Menyingkirkan inti iblis di tangannya, Wang Chen tampaknya tidak menyadari bahaya yang mendekat. Dia berbalik dan berjalan ke depan. Namun, saat dia berbalik dan mengambil langkah pertamanya, dua sosok muncul di belakangnya. Dua pedang panjang bersinar dengan kilatan dingin melintas dan menebas punggung Wang Chen. Segera, gelombang udara dingin menekan Wang Chen. Perasaan bahaya di belakangnya membuat Wang Chen merinding. Dia tiba-tiba berguling ke samping untuk menghindar. Setelah berlatih di pegunungan Brambles selama lebih dari 70 hari, seberapa waspadakah Wang Chen sekarang? Refleksnya juga menjadi lebih tajam setelah beberapa hari latihan. Sambil berguling, dia tiba-tiba mendorong dirinya dari tanah dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya terbalik ke belakang. Ketika dia menstabilkan dirinya, pedang besar api merah telah muncul di tangannya. Melihat dua pria di depannya, ekspresi Wang Chen dingin. Petualang lain, ini adalah reaksi pertamanya. Anak nakal dari keluarga Wang. Akhirnya aku menemukanmu. Mari kita lihat di mana anda bisa lari saat ini. Melihat Wang Chen menghindari serangan diam-diam mereka, kedua pria itu tidak terkejut. Bagaimanapun, mustahil untuk bertahan hidup di pegunungan Brambles tanpa reaksi dan kewaspadaan apapun. Siapa kamu? Mendengar kata-kata pihak lain, hati Wang Chen tiba-tiba melonjak. Bocah dari keluarga Wang, apakah mereka membicarakanku? Mereka sebenarnya tahu identitas saya. Kali ini, Wang Chen mengerutkan kening. Jelas sekali, orang-orang ini bukanlah orang biasa. Dari nada bicara mereka, sepertinya mereka memasuki pegunungan Brambles untuk menemukannya. Siapa mereka? Mengapa mereka datang ke pegunungan? Apakah mereka musuh keluarga Wang? Bagaimana mereka mengetahui identitas saya? Huff, tidak ada salahnya memberitahumu. Kami dari keluarga Luo. Sekarang anda tahu mengapa kami mencari anda. Jika anda tahu apa yang baik bagi anda, letakkan senjata anda dan ikut dengan kami. Kalau tidak, jika kita bertarung, sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa mempertahankan hidupmu. Tria berkulit gelap itu memandang Wang Chen dengan senyum dingin. Baginya, Wang Chen sudah menjadi mangsa mereka. Tidak masalah apakah dia mengetahui identitas mereka atau tidak. Keluarga Luo. Mendengar ini, mata Wang Chen menjadi dingin dan sedikit menyipit. Keluarga Luo, mereka sebenarnya berasal dari keluarga Luo. Sepertinya berita dia keluar untuk berlatih sudah menyebar. Bagaimana keluarga Luo tahu dengan jelas? Dari perkataan pria di depannya, dia tahu bahwa mereka sudah lama mencarinya di Pegunungan Brambles. Keluarga Luo, masalah yang dikhawatirkan siang kiankan ketika dia meninggalkan sekolah Sing Chen, akhirnya terungkap. Seperti yang dikhawatirkan siang kiankan, keluarga Luo akhirnya menerima kabar tersebut dan mulai memburunya. Memikirkan hal ini, masalah serius lainnya muncul di hadapan Wang Chen. Dua orang di depannya jelas tidak kuat. Dari serangan diam-diam tadi, mereka seharusnya menjadi artis bela diri sejati. Jika mereka adalah seniman bela diri, hampir mustahil baginya untuk menghindar dengan mudah. Karena keluarga Luo tahu di mana dia berada dan mengirim orang untuk memburunya, jelas mereka tidak hanya mengirim dua orang ini. Mungkin ada lebih banyak orang yang mencarinya di tempat lain. Terutama karena ini adalah Pegunungan Brambles, mustahil keluarga Luo tidak mengetahui bahaya di sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. Bahaya terbesar telah muncul. Pada saat ini, pria kekar lainnya telah melarikan diri dengan sinyal suar di tangannya dan membunyikannya. Dalam sekejap, kembang api yang indah melonjak ke langit. Cepat selesaikan pertarungannya. Melihat ini, Wang Chen terkejut. Setelah sinyal suar dikirim, akan ada orang lain yang bergegas. Begitu dia dikelilingi oleh mereka, hampir mustahil baginya untuk melarikan diri. Tebasan gelombang besar. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat tebasan gelombang besar ditampilkan, dalam sekejap, bayangan pedang memenuhi langit dan angin menderu. Di bawah level artis bela diri sejati, tebasan gelombang besar yang ditampilkan Wang Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya ditampilkan secara ekstrim. Kemanapun ia melewatinya, pepohonan dan batu-batu besar hancur berkeping-keping. Melihat Wang Chen melancarkan serangan, kedua pria diseberangnya tidak tinggal diam dan melakukan serangan balik. Ding-ding-ding. Di tengah suara bentrokan senjata yang terus-menerus, Wang Chen langsung memaksa kedua pria itu mundur. Angin puyuh gelombang besar. Dengan suara gemuruh, tebasan gelombang besar terus berubah dan gerakannya ditampilkan satu per satu, memaksa kedua pria itu mundur. Jika dua bulan lalu, menghadapi pengepungan dua seniman bela diri sejati, Wang Chen pasti akan dirugikan. Namun kini, sebagai seniman bela diri sejati, Wang Chen memiliki keunggulan absolut saat menghadapi dua seniman bela diri sejati dengan level yang sama. Kekuatan Wang Chen segera menyebabkan wajah kedua pria itu dipenuhi keterkejutan. Jelas, mereka tidak mengira kekuatan Wang Chen sebenarnya begitu kuat. Seniman bela diri sejati, benar, dia pastinya adalah seniman bela diri sejati. Tapi kekuatannya, kenapa kekuatan bertarungnya begitu kuat? Hanya dalam beberapa gerakan singkat, meskipun kedua pria itu bergabung, mereka terus-menerus kehilangan posisi. Kekuatan tempurnya bahkan sebanding dengan seorang artis bela diri tingkat rendah. Bajingan, cepatlah, aku merasakan banyak aura mendekat. Suara Lin Zhan terdengar di benaknya, menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening. Sesuai dugaan, bala bantuan telah tiba. Sepertinya keluarga Luo telah mengirimkan banyak orang kali ini. Tebasan Gelombang Amarah Kali ini, Wang Chen secara langsung menampilkan variasi ke-36 dari tebasan gelombang besar. Pedang besar itu ada di udara, auranya bergemuruh. Ding-ding-ding, suara tabrakan yang terus-menerus memekatkan telinga, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Kali ini, Wang Chen menampilkan kekuatan tebasan gelombang besar secara ekstrim. Kakinya berkedip terus-menerus, seluruh tubuhnya seperti hantu, tidak menentu, dan sosoknya terus berkedip. Tiga lapis ledakan lampu hijau. Setelah konfrontasi sengit, Wang Chen memaksa kedua pria itu mundur. Memanfaatkan momen ini, kakinya bersinar, dan lampu hijau dengan cepat mengembun di tangannya. Dengan kekuatan artis bela diri sejati pada level yang sama saat ini, tiga lapis ledakan lampu hijau sudah cukup untuk melukai secara serius artis bela diri sejati biasa pada level yang sama. Bola cahaya hijau dengan cepat mengembun di tangannya, dan sebelum kedua pria itu sempat bereaksi, bola itu langsung meledak ke arah salah satu dari mereka. Kali ini, serangan Wang Chen sangat cepat, ditambah pihak lain baru saja menstabilkan tubuhnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia langsung ditelan oleh ledakan lampu hijau. Segera setelah itu, Wang Chen tidak berhenti, kakinya mengerahkan kekuatan, dan tebasan gelombang besar menerkam ke arah pria lain. Tebasan gelombang besar. Tebasan gelombang amarah. Gelombang besar yang menghubungkan langit. Tiga tebasan berturut-turut, kekuatan setiap tebasan entah berapa kali lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Pada tebasan ketiga, kekuatan yang diletuskan Wang Chen telah mencapai lebih dari 14 ribu jin. Diiringi suara retakan yang tajam, pedang panjang di tangan lawannya akhirnya tidak bisa menahannya, dan pecah. Pedang besar api merah hanya berhenti sebentar, dan terus turun dengan cepat. Puci. Darah berkobar, dan di bawah kekuatan besar, pria berkulit gelap itu langsung terbelah menjadi dua oleh Wang Chen. Tiga tebasan untuk membunuh artis bela diri sejati dengan level yang sama, sangat mendominasi. Adapun pria lain yang ditelan lampu hijau, dia kini tergeletak di tanah, berlumuran darah, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Di bawah desakan linsan, Wang Chen tidak punya waktu untuk mengganggunya, berbalik, dan mengambil langkah untuk melarikan diri kekejauhan. Karena pada saat ini, dia sudah mendengar dengan jelas langkah kaki yang datang dari jauh, dan bahkan samar-samar bisa melihat sesosok tubuh yang dengan cepat menyapu. Kurang dari satu menit setelah Wang Chen pergi, pria pertama muncul di sini, yang secara mengesankan adalah pemimpin tim ini, pria parubaya. Tiga menit kemudian, lebih dari sepuluh sosok berkumpul di ruang terbuka tempat pertempuran baru saja terjadi. Sepuluh menit kemudian, dua puluh orang semuanya hadir. Sial, apa yang terjadi? Melihat pemandangan itu, melihat rekannya yang terbelah dua, dan melihat pria lain yang kehidupan atau kematiannya tidak diketahui, pria parubaya yang memimpin mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam. Lalu, dia segera berjalan menuju tempat kejadian. Belum mati. Setelah memeriksa pria kekar itu, dia berkata dengan suara yang dalam. Di saat yang sama, dia juga menarik nafas dalam-dalam, luka pria ini membuatnya gemetar ketakutan. Pada saat ini, pria kekar itu hangus hitam, berlumuran darah, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Kulitnya sepertinya pecah-pecah, dan muncul retakan. Di bawah tiga lapisan lampu hijau Wang Chen, dia tidak punya waktu untuk menghindar atau memblokir sama sekali, dan langsung terlempar ke depan. Kekuatannya bisa dibayangkan. Apa yang sedang terjadi? Pria parubaya itu bertanya setelah membangunkan pria yang terluka parah itu. 232. Wang Chen. Dia muncul. Mendengar berita itu, pria parubaya itu berseru. Wajahnya memancarkan niat membunuh. Di mana dia? Dia langsung bertanya. Dia berlari. Dia berlari ke arah itu. Pria itu terus berbicara sebentar-sebentar. Mengejar. Semuanya kejar dia. Jangan biarkan anak itu kabur. Pria parubaya itu tiba-tiba berbalik dan meneriaki semua orang. Saat berikutnya, semua orang bergegas maju dan mulai mengejar. Di antara manusia, ada beberapa anjing pemburu yang tingginya setengah manusia, bertindak sebagai pemandu. Dengan indera penciumannya yang tajam, mereka dengan cepat bergegas maju. Kemudian, mata pria parubaya itu berkilat dingin, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan membanting telapak tangannya ke arah kepala pria yang terluka parah itu. Bang! Terdengar suara teredam. Puci, menyemburkan darah segar, pria yang terluka parah itu memandang pria parubaya itu dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan mati di tangan bangsanya sendiri, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Huff, rakus akan prestasi, keluarga luo kita tidak membutuhkan sampah seperti itu. Merasakan tatapan pria di sampingnya, pria parubaya itu berkata dengan dingin. Keluarga luomu telah meningkat gelombang. Pria berpakaian hitam yang berdiri di samping pria parubaya itu memperlihatkan senyuman lucu saat melihat adegan ini. Kemudian, dia memimpin kelima bawahannya dan dengan cepat mengejar mereka. Pria parubaya dari keluarga luo tertinggal, ekspresinya terus berubah saat dia melihat dua mayat di tanah dengan ekspresi menyeramkan. Keduanya adalah anggota keluarga luo, dua seniman bela diri sejati peringkat sembilan, bagi keluarga luo, itu bukanlah kekayaan kecil. Saat ini, keluarga luo memiliki total 36 seniman bela diri sejati peringkat sembilan. Melihat orang-orang yang mengejar, pria parubaya itu meniup peluit panjang, dan beberapa elang di kejauhan terbang menuju pria parubaya itu, berputar-putar di langit. Binatang iblis peringkat satu, Thunder Eagle, adalah mangsa terbaik untuk pengintaian. Ini bisa membantu orang menemukan sasaran di hutan lebat. Melati Thunder Eagle membutuhkan banyak sumber daya, dan meskipun itu adalah binatang iblis peringkat satu, nilai dari Thunder Eagle bahkan lebih tinggi daripada beberapa binatang iblis peringkat empat. Itu karena kemampuan kepanduan mereka. Untuk menemukan Wang Chen di Gunung Tons, keluarga Luo dan organisasi itu menggunakan Thunder Eagles dan sekelompok anjing pemburu elit. Dengan bantuan elang guntur dan anjing pemburu, mereka dapat mencari area tersebut ke segala arah dan perlahan mendekati lokasi Wang Chen. Mengikuti sinyal pria itu, Thunder Eagles mulai mencari di area tersebut. Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi kali ini. Senyuman dingin muncul di sudut mulut pria parubaya itu saat dia melihat ke arah Lei Ying. Mereka telah menanam mata-mata di setiap kota keluar di Pegunungan Tons. Di dalam Pegunungan Tons, ada Thunder Eagles yang mengintai di langit dan anjing pemburu di tanah. Hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan Wang Chen. Mereka telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Sejak Wang Chen muncul di area ini, kemampuan pengintaian dari Tunderhaut dan Hounds akan memungkinkan mereka menemukan Wang Chen dalam waktu kurang dari sehari. Wang Chen dengan cepat berlari ke depan di dalam hutan. Merasakan orang-orang mengejar di belakangnya, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Di bawah bimbingan Lin Zhan, kecepatan Zhang Xuan didorong hingga batasnya. Akhirnya, dia berhasil membuka jarak antara mereka dan sebuah lokasi tersembunyi. Saat itulah dia menghela nafas lega. Keluarga Luo, saya tidak menyangka mereka akan mengejar ketinggalan secepat itu. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, Wang Chen mengerutkan kening. Sekarang dia hanya bertemu dengan dua pejuang sejati peringkat sembilan, dia tidak tahu berapa banyak orang yang dikirim keluarga Luo kali ini dan ahli apa yang menemani mereka. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen terasa berat. Situasinya sangat tidak menguntungkan, dia tidak menyangka keluarga Luo akan menyusul secepat itu. Sekarang jejaknya telah ditemukan. Dengan kemampuan mereka menemukan area ini, dia yakin mereka akan segera menemukannya lagi. Total ada lebih dari sepuluh aura yang mendekati area ini. Nak, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan memperingatkannya. Mendengar kata-kata Lin Zhan, ekspresi Wang Chen menjadi lebih buruk. Jauh di langit, pada saat ini, dua sosok hitam perlahan-lahan bertambah besar dan teriakan elang yang merdu bergema di udara. Guntur elang, mengandalkan penglihatannya yang luar biasa untuk melihat sosok-sosok ini, Wang Chen semakin mengernyit. Elang guntur, sepertinya keluarga Luo telah mengirimkan Thunder Eagles untuk mencari kali ini. Pantas saja mereka bisa menyisir pegunungan Tons. Dengan bantuan Thunder Eagles, mereka memang bisa melakukannya. Thunder Eagles berputar-putar dan mengamati di udara, maju sedikit demi sedikit. Ini membuat Wang Chen merasa tercekik. Pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Nak, melarikan diri seperti ini bukanlah suatu pilihan. Kamu harus memikirkan cara untuk membunuh elang guntur itu. Jika tidak, tidak peduli bagaimana kamu bersembunyi, kamu akan ditemukan oleh binatang buas ini. Lin Zhan berkata kepada Wang Chen dengan ekspresi tegas. Di hutan lebat seperti itu, jika dia bisa membunuh Thunder Eagle, itu sama saja dengan membutakan mata para pengejarnya. Wang Chen kemudian akan memiliki waktu yang lebih mudah. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Bunuh Thunder Eagles. Bagaimana bisa sesederhana itu? Meskipun elang guntur adalah binatang iblis peringkat satu, mereka tetaplah burung. Ketinggian terbang mereka sungguh mencengangkan. Membunuh mereka lebih sulit daripada membunuh binatang iblis peringkat empat. Selama mereka tidak mendarat, Wang Chen tidak akan punya peluang. Ini juga alasan mengapa Thunder Eagles lebih berharga daripada binatang iblis peringkat empat biasa. Selain karena kemampuan detektifnya, juga karena sulit ditangkap dan dibunuh. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Ada lebih dari sepuluh aura datang ke arah ini dengan cepat. Desak Lin Zhan. Mengandalkan indranya yang luar biasa, dia bisa merasakan ada sekelompok orang yang mengejar ke arah ini dari hutan yang jaraknya ribuan meter. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berlari maju dengan cepat. Di belakangnya, samar-samar dia bisa mendengar lolongan anjing pemburu dan suara orang yang mengejar. Pada saat ini, Wang Chen telah jatuh ke dalam pengepungan besar. Tiga orang dalam satu kelompok. Jaga jarak dan cari ke segala arah. Kita harus menemukan Wang Chen hari ini. Mereka yang menemukan targetnya terlebih dahulu harus menundanya. Sisanya akan datang dan segera bergabung dengan kami. Di belakang Wang Chen, pria parubaya memimpin semua orang untuk mencari seribu meter tetapi masih tidak dapat menemukan jejak Wang Chen. Dia memerintahkan semua orang dengan ekspresi dingin. Di antara 20 orang yang tersisa, ada enam dari keluarga Luo, delapan dari keluarga Yao, dan keluarga kecil. Sebanyak 14 orang dibagi menjadi lima kelompok. Pria parubaya yang memimpin rombongan hanya membawa satu orang. Pembunuhan Wang Chen terhadap dua artis bela diri sejati peringkat sembilan membuat mereka tidak berani meremehkan kekuatannya. Tiga orang dalam satu kelompok, bahkan jika mereka tidak dapat melukai Wang Chen secara serius, mereka setidaknya dapat menundanya untuk jangka waktu tertentu. Menunda dia untuk jangka waktu tertentu saja sudah cukup bagi orang lain untuk segera menyelamatkannya. Enam orang yang tersisa dari organisasi semuanya bertindak sendiri. Dengan demikian, total ada sebelas kelompok yang mencari ke depan. Di bawah pimpinan anjing pemburu dan Thunder Eagles, mereka dengan cepat bergerak maju. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Sepanjang hari, Wang Chen melarikan diri. Rasa lelah menyerangnya, membuatnya berhenti untuk beristirahat. Di ruang terbuka, Wang Chen dengan hati-hati bersembunyi di pohon besar. Dia mengambil beberapa jatah kering dari ruang penyimpanannya dan melahapnya, terengah-engah. Bulan Perak tergantung tinggi di langit. Di dalam pegunungan Brambles, auman binatang iblis datang satu demi satu. Gelap, mereka seharusnya tidak terus mengejarku di malam hari. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berpikir sendiri. Di pegunungan Brambles di mana binatang iblis berkeliaran, malam hari adalah waktu yang paling berbahaya. Agaknya, mereka tidak akan berani melakukan gerakan besar apapun di malam hari. Jika tidak, mereka akan menarik sekelompok besar monster iblis dan mereka akan kurang beruntung. Memikirkan hal ini, dia menyesuaikan postur tubuhnya dan mulai memulihkan kekuatan batin sejati di pohon. Berlari seharian memang telah menyita banyak tenaganya. Itu bahkan lebih melelahkan daripada pertarungan yang terus-menerus. Konsentrasi tinggi dan pelarian terus-menerus membuat Wang Chen merasa lelah sekaligus cemberut. Keluarga Luo, tunggu saja. Wang Chen berpikir dalam hati. Larut malam, saat fajar, lolongan serigala naik dan turun di pegunungan Brambles. Saat fajar menjelang, kehidupan malam para serigala perlahan-lahan berakhir. Saat langit perlahan cerah, Wang Chen mendengar lolongan anjing pemburu di kejauhan. Dia melompat diam-diam dari cabang ke cabang dan melarikan diri ke depan. Hari pelarian lainnya telah dimulai. Siang hari, matahari sangat terik. Cuaca di akhir Agustus akhirnya mengantarkan suhu terpanas sepanjang tahun. Bermandikan keringat, Wang Chen mengerutkan kening saat dia mendengarkan lolongan anjing pemburu dan tangisan elang guntur di langit. Nah, berlari seperti ini bukanlah solusi. Melawan, itulah satu-satunya cara. Melihat penampilan Wang Chen yang terengah-engah, Lin Zhan menghela nafas. Dengan bantuan Thunder Eagle dan anjing pemburu, selama Wang Chen berada di pegunungan Brambles, akan sulit untuk menghindari pengejaran mereka. Jika ini terus berlanjut, orang pertama yang akan runtuh adalah Wang Chen. Dia tidak hanya harus menghadapi kejaran anggota keluarga Luo, tapi dia juga harus menghadapi penyergapan para petualang dan serangan binatang iblis. Dapat dikatakan bahwa dia dikepung dari segala sisi. Adapun anggota keluarga Luo, selama mereka adalah petualang biasa, mereka tidak akan cukup bodoh untuk menyinggung perasaan mereka. Anjing pemburu memimpin, Thunder Eagles mengintai, dan mereka melakukan perjalanan dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Mereka bukanlah lawan yang bisa disinggung oleh para petualang. Mendengar kata-kata Lin Zhan, mata Wang Chen bersinar dengan kilatan dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Lawan. Melawan. Melawan pengepungan musuh. Mungkin ini satu-satunya cara. Kalau tidak, dalam jangka panjang, dia akan dipaksa keluar dari pegunungan Brambles, kehilangan perlindungan dan terus dikejar, atau dia akan diseret sampai mati di sini. Melawan balik adalah satu-satunya pilihannya sekarang. Memikirkan hal ini, Wang Chen memegang pedang api merah di tangannya dan dengan gesit bergerak melewati hutan, mencari peluang. Mencari peluang untuk menyerang. Meski berisiko, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus melarikan diri dan menunggu kematian. Setidaknya, serangan balik semacam ini memberi Wang Chen sedikit harapan. 233 Di hutan lebat, Wang Chen sedikit membungkukkan tubuhnya dan bersembunyi di puncak pohon besar dengan waspada. Di kejauhan, serangkaian suara gonggongan terus mendekat, disusul dengan suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Total ada tiga orang dan seekor anjing. Ada dua kelompok orang yang berjarak sekitar 500 meter dari mereka bertiga, masing-masing kelompok terdiri dari tiga orang. Total ada enam orang. Jika bergerak, enam orang ini akan tiba di lokasi sekitar satu menit lagi untuk memberikan bantuan. Ada dua kelompok orang lagi yang jaraknya seribu meter, totalnya lima orang. Kelima orang ini akan tiba di lokasi dalam waktu tiga menit setelah Anda bergerak. Lin Zhan, yang berada di samping Wang Chen, menganalisisnya dengan cermat. Berengsek, mendengar analisis Lin Zhan, Wang Chen mengumpat dengan keras. Sudah dua hari, dia terus dikejar selama dua hari. Kemarin, dia memutuskan untuk melakukan serangan balik, tetapi dia tidak dapat menemukan peluang. Orang-orang ini membentuk kelompok yang terdiri dari tiga orang dan menjaga jarak efektif satu sama lain saat mereka maju ke depan. Mereka sama sekali tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang, biasanya ada dua prajurit sejati pangkat sembilan dan satu prajurit sejati pangkat delapan. Seringkali, ada tiga prajurit sejati tingkat sembilan. Di antara mereka, Wang Chen bahkan menemukan keberadaan seniman bela diri. Kombinasi seperti itu tidak memberinya kesempatan untuk bergerak. Menghadapi dua prajurit sejati pangkat sembilan dan satu prajurit sejati pangkat delapan, dengan kombinasi seperti itu, Wang Chen kini memiliki kemampuan untuk bertarung. Menghadapi tiga prajurit sejati peringkat sembilan, Wang Chen juga memiliki kemampuan bertarung. Namun, hal itu berbeda bagi seniman bela diri. Ini bukanlah kuncinya. Yang paling penting adalah begitu dia melakukan serangan diam-diam, orang-orang lainnya akan segera bergegas untuk mendukungnya. Dalam hal ini, seperti yang dianalisis Lin San, kecuali Wang Chen dapat menangani tiga orang dalam satu menit, akan merepotkan jika dua kelompok lainnya tiba setelah satu menit. Jika dia tertunda selama tiga menit, maka dua kelompok orang lagi akan mendekat dan dia akan dikepung tanpa tujuan. Matanya terus berubah dan berkedip, Wang Chen melihat sekelompok orang yang sudah muncul di hadapannya. Ekspresinya terus berubah saat dia merenung dan bergumam. Nak, ini sangat berbahaya. Masalah besar. Melihat ekspresi jelek Wang Chen, Lin San berkata dengan suara yang dalam. Jika aku membuka pintu, bisakah aku menyingkirkan tiga orang dalam satu menit? menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri seolah sedang memikirkan sesuatu. Buka pintunya. Kamu bocah? Apakah kamu gila? Anda mungkin bisa mengurus tiga orang dengan membuka pintu, tapi Anda tidak akan punya kesempatan melakukannya dalam satu menit. Yang lainnya tidak terbuat dari kertas. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat sekarang? Saat dua kelompok lainnya sampai di sini, akan merepotkan meski kamu ingin melarikan diri. Pada saat itu, ketika pintu terbuka dan tertutup, sistem dan kekuatan batin sejati akan terkuras terlalu banyak dan situasinya akan berbahaya. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Lin Zhan menunjukkan sedikit keheranan, lalu dia berkata sambil tersenyum pahit. Dia tahu bahwa pada saat ini, Wang Chen terpaksa terpojok, dan itulah sebabnya dia membuat pilihan seperti itu. Wang Chen juga harus menyadari bahaya membuka pintu. Ini setara dengan memberikan segalanya. Jika dia tidak berhasil, dia akan mati saat mencoba. Jika saya bisa menyingkirkan tiga orang dalam satu menit, apakah Anda punya cara untuk menyingkirkan orang-orang ini? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya pada Lin Zhan dengan suara yang dalam. Ada sedikit tekat di matanya, seolah dia telah memutuskan sesuatu. Dasar bajingan. Hei, biarkan aku berpikir, melihat ekspresi Wang Chen, Lin Zhan menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit. Jelas sekali, Wang Chen telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Jika Anda dapat menyingkirkan tiga orang atau dua orang dalam satu menit, Anda dapat memanfaatkan waktu ketika dua kelompok orang lainnya datang untuk melarikan diri. Saya bisa merasakan aura orang-orang ini, mereka pastilah seniman bela diri sejati. Tidak ada seniman bela diri di sekitar. Ada seniman bela diri yang berjarak seribu meter, tetapi mereka membutuhkan sekitar tiga menit untuk sampai ke sini. Anda punya waktu satu menit dan hanya satu menit untuk melarikan diri sebelum dua kelompok seniman bela diri sejati tiba. Gunakan kecepatan Anda untuk menyingkirkannya. Saya dapat membantu Anda memimpin dan menghindari petualang dan binatang buas di dekatnya. Setelah beberapa saat, Lin Zhan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Dengan akal sehatnya, tentu saja tidak sulit untuk menghindari para petualang dan binatang buas ini. Awalnya, dia memasuki pegunungan torni karena Wang Chen ingin berlatih. Tentu saja, dia tidak bisa membantu Wang Chen sepanjang waktu dan hanya bisa membiarkannya menghadapi bahaya sendiri. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan memberikan petunjuk apapun. Namun, sekarang berbeda, dia harus bertindak sekarang. Jika dia membantu Wang Chen, dengan kecepatan Wang Chen, tidak akan sulit untuk menyingkirkan seniman bela diri sejati. Mem, baiklah, cukup. Mendengar kata-kata Lin Zhan, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen dan dia berkata dengan suara rendah, saya bisa menyingkirkan ketiga orang ini dalam satu menit. Kita akan melarikan diri sebelum dua kelompok orang lainnya tiba. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen dengan hati-hati merangkak di puncak pohon dan meringkuk menjadi bola, seperti harimau atau macan tutul yang menunggu untuk menerkam. Gelombang petualang ini secara bertahap muncul di hadapannya. Ada tiga artis bela diri sejati, dua artis bela diri sejati peringkat sembilan, satu artis bela diri sejati peringkat delapan dan seekor anjing pemburu. Melihat orang-orang ini mendekat selangkah demi selangkah, Wang Chen menahan nafas, takut mereka akan menemukannya. Buka pintu, Buka Dengan raungan ringan, Wang Chen menggunakan Yuan sejatinya untuk membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Segera, Yuan sejati di tubuhnya mengamuk dan energi di tubuhnya mulai meledak. Ledakan lampu hijau Saat pintu terbuka, Wang Chen segera mulai mengembunkan ledakan lampu hijau. Di bawah penguatan pembukaan pintu, kecepatan kondensasi ledakan lampu hijau telah meningkat secara signifikan. Dibandingkan dengan waktu aslinya, waktu berkurang sepertiga. Lagi pula, dengan pembukaan pintu, ia berhasil menembus hambatan otak dan aliran Yuan sejati telah meningkat secara signifikan. Tiba-tiba, bola cahaya hijau mulai mengembun di tangan Wang Chen, dan dalam sekejap mata, bola itu menjadi seukuran telur. Empat lapis ledakan lampu hijau. Melihat bola lampu hijau di tangannya, mata Wang Chen dingin. Ledakan lampu hijau Empat lapis sudah cukup untuk membunuh artis bela diri sejati. Di bawah penguatan pembukaan pintu, kekuatan ledakan lampu hijau meningkat secara alami. Sekueak-skeak, ledakan lampu hijau di tangannya membuat derit tajam pada saat ini, terus-menerus bergesekan dengan udara. Wang Chen dengan hati-hati mengendalikan ledakan lampu hijau, matanya menatap ketiga orang yang mendekat di depannya. 50 meter, 30 meter, 20 meter, 10 meter. Mengaum, guk-guk-guk. Anjing pemburu segera merasakan napas Wang Chen dan mulai mengaum. Mendengar auman anjing pemburu, wajah ketiga seniman bela diri sejati berubah. Mereka segera melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Mereka tidak bisa tidak mengungkapkan sedikitpun keraguan. Pergi. Mendengar auman anjing pemburu, melihat ekspresi bingung ketiganya, Wang Chen tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan suara gemuruh, ledakan lampu hijau melesat menuju artis bela diri sejati peringkat 9 di tengah bersama anjing pemburu. Di saat yang sama, sosoknya tiba-tiba meledak, kakinya mengerahkan tenaga, dan dia menerkam ke arah ketiganya seperti harimau yang memburu mangsanya. Wang Chen melihat sosok yang menyapu, wajah ketiga seniman bela diri sejati berubah. Namun, ketika mereka berteriak ketakutan, mereka mengabaikan lampu hijau yang mendekat dengan cepat. Mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada Wang Chen. Gemuruh. Pada saat mereka bereaksi, ledakan lampu hijau telah menyerbu kerumunan dan menabrak artis bela diri sejati peringkat 9. Kecepatan ledakan lampu hijau begitu cepat, bagaimana bisa memberi mereka kesempatan untuk menghindar? Konsekuensi dari artis bela diri sejati peringkat 9 yang terkena serangan langsung bisa dibayangkan. Lampu hijau berkedip-kedip, dan suara gemuruh. Tidak hanya artis bela diri sejati tahap 9 yang terluka parah, tetapi bahkan dua orang di sampingnya juga terkena gelombang kejut dan mundur. Sedangkan untuk anjing pemburu, ia tersedot ke dalam lampu hijau dan kehilangan nyawanya setelah berteriak. Gelombang menusuk awan. Astaga! Dengan raungan, pedang besar api merah di tangan Wang Chen dikirim dengan kejam. Pedang besar api merah meledak di udara dengan suara yang memekakkan telinga dan berubah menjadi kilatan cahaya merah, langsung menuju ke arah lawan. Soaring Wafes, jurus mematikan dari Fas Wafes Selas, tidak akan digunakan kecuali jika benar-benar diperlukan. Ini adalah gerakan yang memasukkan kekuatan batin sejati ke dalam pedang besar api merah dan menggunakan pedang besar itu sebagai senjata tersembunyi untuk serangan jarak jauh. Setelah jurus ini digunakan, itu setara dengan menyerahkan senjata di tangan. Jika tidak berhasil, seseorang akan langsung terjerumus ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kemudian, Wang Chen menoleh, mengabaikan dua orang yang diserang, dan memusatkan pandangannya pada artis bela diri sejati ketiga. 24 telapak gelombang yang tumpang tindih. Pedang besar api merah terlepas dari tangannya dan Wang Chen berteriak dengan marah. Di bawah aktifasi, pembukaan pintu, dia berhasil menampilkan 24 telapak gelombang yang tumpang tindih dan langsung menuju ke artis bela diri sejati peringkat sembilan lainnya. Dalam sekejap mata, Wang Chen sudah menerkam di depan artis bela diri sejati peringkat sembilan. 24 telapak tangan gelombang tumpang tindih ditumpangkan, suara tepukannya sangat tumpul, angin bertiup, dan bayangan telapak tangan memenuhi langit. Itu meledak dengan keras ke arah tubuh artis bela diri sejati. Wajah seniman bela diri sejati tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia meninju untuk memblokir. Kaca. Di bawah 24 telapak gelombang tumpang tindih, terdengar suara patah tulang. Bagaimana mungkin artis bela diri sejati peringkat sembilan bisa menandingi Wang Chen sekarang? Di bawah aktifasi, pembukaan pintu, 24 gelombang tumpang tindih Wang Chen dapat mengerahkan kekuatan sebesar 20 ribu pound, mendekati kekuatan artis bela diri peringkat lima. Di bawah benturan paling langsung dan paling keras, tangan seniman bela diri sejati secara alami langsung dipatahkan oleh kekuatan sombong. Ah! Dalam sekejap, jeritan menyayat hati pria itu terdengar. 20 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dengan satu gerakan yang berhasil, wajah Wang Chen menjadi dingin, dan dia menggunakan gerakan pembunuhnya lagi. Dengan kilatan langkah hantu, dia muncul di belakang pria itu dan meledakkan 20 telapak gelombang yang tumpang tindih. Bam-bam-bam, sebuah suara tumpul terdengar, dan 20 telapak gelombang tumpang tindih menghantam punggung pria itu dengan kejam. Puci. Darah segar berceceran, dan di bawah 20 telapak gelombang yang tumpang tindih, pria itu jelas terkena serangan di bagian vitalnya. Seperti batu, dia terlempar dan dihempaskan ke tanah. Setelah bergerak-gerak beberapa saat, tidak ada gerakan lagi. Telapak tangan ini, meskipun Wang Chen meledak dari belakang, dia mengincar posisi jantung. Dalam proses mempelajari kekuatan dalam, ia telah memahami struktur tubuh manusia seperti punggung tangan, sehingga ia mengetahui bagian mana yang paling fatal dan bagian mana yang paling berbahaya. 24 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dengan teriakan ringan lainnya, Wang Chen berbalik dan bergegas menuju peringkat delapan artis bela diri sejati. Pada saat ini, setelah lampu hijau menghilang, pria yang terkena langsung ledakan lampu hijau tersebut memperlihatkan tubuhnya yang hangus. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, kulitnya hangus hitam dan terkelupas. Dia pasti tidak akan selamat. Hampir tidak bisa menghindari pusaran gelombang besar Wang Chen, artis bela diri sejati peringkat delapan ini masih dalam ketakutan. Melihat Wang Chen menerkam lagi, dan melihat dua temannya lainnya mati dalam sekejap mata, matanya dipenuhi ketakutan. 234. Mati. Di bawah langkah hantu, Wang Chen melayang di depan prajurit sejati peringkat delapan seperti bayangan, dan menyerang dengan telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Pertahanan prajurit sejati peringkat delapan langsung dipatahkan oleh Wang Chen. Pertahanan semacam ini dapat diabaikan oleh Wang Chen saat ini, dan kedua telapak tangannya menghantam tubuh pria itu. Peng 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 terdengar bunyi gedebuk. Dengan beberapa suara teredam, tubuh prajurit sejati peringkat delapan terlempar keluar. Nak, sudah waktunya, cepat pergi. Kata-kata desakan Lin Zhan terdengar di benak Wang Chen. Di kejauhan, lolongan anjing dan langkah kaki orang banyak sudah terdengar dari jarak 100 meter. Personil pendukung terdekat sudah bergegas. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia buru-buru bergegas ke depan, mengeluarkan pedang raksasa api merah yang ditusuk ke tanah, dan menikam artis bela diri sejati tahap sembilan yang terluka parah yang terluka parah oleh ledakan cahaya cian tetapi masih hidup. Lalu dia berbalik dan buru-buru lari. Setelah tinggal di Brambless Ridge selama dua setengah bulan, hati Wang Chen menjadi semakin dingin saat menghadapi musuh. Kebaikan terhadap musuh lambat laun menjadi kekejaman terhadap diri sendiri. Ini adalah prinsip yang dipahami secara mendalam oleh Wang Chen di Brambless Ridge. Di Brambless Ridge, kemungkinan besar jika Anda berbaik hati dan membiarkan musuh pergi. Pedang berikutnya yang ditusukkan ke dada Anda akan datang dari tangan musuh. Wang Chen Wang Chen ada di sana. Kejar, jangan biarkan dia pergi. Sekitar satu menit kemudian, seperti yang diharapkan Lin San, dua kelompok orang yang berjarak sekitar 500 meter muncul di hadapan Wang Chen. Melihat sosok Wang Chen, beberapa dari mereka berteriak keras. Aum! Guk-guk-guk! Titik-petik 2 Raungan anjing-anjing itu terus-menerus dan sangat keras. Kekuatan anjing-anjing yang dilatih khusus ini tidak kalah dengan binatang iblis peringkat 2. Ganas dan Kuat Di bawah pimpinan Haun, salah satu dari dua kelompok orang tetap tinggal untuk membereskan kekacauan sementara lima lainnya dengan cepat mengejar Wang Chen, membuntuti Wang Chen dari jauh. Pada saat yang sama, dia mengirimkan sinyal suar untuk memberitahu para pengejar lainnya di hutan. Pintu pembukaan masih terbuka. Kekuatannya meningkat 1,2 kali lipat dan kecepatannya secara alami meningkat pesat. Kecepatannya, yang sudah lebih cepat dari artis bela diri sejati pada umumnya, sekarang sebanding dengan artis bela diri pemula. Bagaimana mungkin beberapa seniman bela diri sejati bisa menyusulnya? Jarak di antara mereka terus melebar. Hanya dalam beberapa menit, sosok Wang Chen menghilang dari pandangan mereka dan tenggelam di hutan lebat. Saat ini, kelompok orang yang tersisa juga telah tiba. Melihat sosok Wang Chen yang menghilang, ekspresi mereka sangat jelek. Bajingan, kejar dia, temukan dia untukku. Aku ingin dia mati. Pria parubaya dari keluarga Luo meraung marah ke arah hutan kosong. Saat ini, wajahnya pucat. Kali ini, penyergapan Wang Chen telah melenyapkan tiga anggota lainnya. Mereka semua adalah anggota keluarga Luo. Dua artis bela diri sejati peringkat 9 dan satu artis bela diri sejati peringkat 8. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Keluarga Luo sekali lagi mengalami pukulan berat. Sejak mereka memasuki Pegunungan Torni hingga sekarang, dalam dua bulan, mereka telah kehilangan enam artis bela diri sejati pangkat 9 dan satu artis bela diri sejati pangkat 8. Namun, mereka bahkan tidak mendekati Wang Chen dan hanya bisa melihatnya menghilang di depan mata mereka setiap saat. Ekspresi pria parubaya itu terus berubah. Jika dia bertemu Wang Chen, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Kekuatan dan kecepatan seorang seniman bela diri bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh artis bela diri sejati. Tunggu, berhenti, jangan terburu-buru. Di tengah raungan pria parubaya, lima orang yang mengejar Wang Chen pertama kali memiliki ekspresi jelek di wajah mereka dan hendak melanjutkan pencarian mereka tetapi dihentikan oleh pria parubaya berpakaian hitam. Huff! Apa gunanya mengejar sekarang? Dalam satu menit, dia membunuh dua artis bela diri sejati peringkat 9 dan satu artis bela diri sejati peringkat 8. Wang Chen ini tidak mudah untuk dihadapi. Mari kita tunggu semuanya datang lebih dulu. Pria berbaju hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Jelas sekali, penampilan Wang Chen sebelumnya sekali lagi mengejutkannya. Untuk dapat menghancurkan kelompok seperti itu dalam satu menit dan berhasil melarikan diri, ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Kata-kata pria parubaya berbaju hitam membuat wajah pria parubaya dari keluarga Luo menjadi semakin jelek. Pada saat ini, amarahnya perlahan-lahan ditekan dan dia mendapatkan kembali rasionalitasnya. Dia menganggupkan kepalanya sedikit. Memang benar, mereka telah meremehkan kekuatan Wang Chen. Saat ini, hanya ada tujuh orang di kawasan tersebut. Lima orang yang mengejar lebih dulu dan dua orang yang mengejar mereka karena kecepatan mereka. Orang-orang yang tersisa sedang dalam perjalanan satu demi satu. Tiga menit kemudian, setengah dari orang-orang telah tiba. Lima menit kemudian, dua per tiga orang telah tiba. Sepuluh menit kemudian, semua orang telah tiba. Semua orang saling memandang dengan ekspresi jelek. Adapun mayat tiga orang yang dibunuh oleh Wang Chen, mereka sudah menyerah. Di pegunungan seperti ini, tidak perlu khawatir mayat akan membusuk. Segera, akan ada binatang iblis yang mengikuti aroma darah untuk berpesta. Apa yang kita lakukan sekarang? Pria parubaya dari keluarga Luo bertanya pada pria parubaya berpakaian hitam dengan ekspresi muram. Pada saat ini, pria parubaya berbaju hitam telah menjadi tulang punggung kelompok. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat keluarga Luo tidak berdaya. Mereka hanya bisa mengandalkan enam orang yang dikirim oleh organisasi. Kita semua meremehkan kekuatan Wang Chen. Dari metode yang dia gunakan barusan, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, untuk dapat menyelesaikan pertempuran dalam satu menit, dia setidaknya membutuhkan kekuatan dari artis bela diri peringkat menengah. Menurut informasi kami, ketika Wang Chen melawan Yao Tian dari keluarga Yao dua bulan lalu, dia hanyalah pejuang sejati tingkat enam. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia paling banyak akan menjadi prajurit sejati peringkat sembilan sekarang. Tidak mungkin baginya untuk menembus ambang batas seorang seniman bela diri. Tria parubaya berbaju hitam perlahan menganalisis. Lalu apa yang terjadi? Seberapa kuat dia sebenarnya? Tria parubaya dari keluarga Luo meraung. Berbicara tentang situasi barusan, amarahnya meledak sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Bisakah seorang artis bela diri sejati menangani dua puncak artis bela diri sejati dan puncak artis bela diri sejati orde ke-8 dalam satu menit? Ini jelas mustahil. Setelah mengejar selama dua bulan tanpa hasil apapun, Wang Chen terus melakukan serangan balik. Reputasi keluarga Luo ternoda dan ini tidak bisa diterima. Yang lebih mengkhawatirkan pria parubaya itu adalah betapa kuatnya Wang Chen. Jika dia benar-benar mencapai level artis bela diri peringkat menengah, pengejaran mereka tidak akan berpengaruh sama sekali. Kekuatan Saya pikir dia paling banyak adalah prajurit sejati peringkat 9. Dia pasti telah menguasai semacam keterampilan rahasia yang dapat merangsang potensinya dalam waktu singkat dan secara paksa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Meski begitu, kekuatannya hanya akan berlipat ganda. Kekuatan bertarungnya seharusnya hanya berada pada level pemula dari seorang seniman bela diri. Tria parubaya berbaju hitam bergumam. Ada beberapa metode yang dapat merangsang potensi seseorang dan secara instan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Terutama keluarga Wang. Tria parubaya berpakaian hitam memiliki pemahaman tentang masa lalu keluarga Wang dan ketika dia memikirkan keluarga Wang di masa lalu, jejak ketakutan muncul di matanya. Kemudian, digantikan oleh aura pembunuh. Bahkan jika ada keterampilan rahasia, menurut pemahamannya, keterampilan rahasia paling kuat di benua ini paling banyak dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak tiga kali lipat dalam sekejap. Keterampilan rahasia semacam ini memiliki persyaratan tinggi dan sangat sulit dicapai. Sungguh luar biasa bahwa Wang Chen bisa menguasai keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya dua kali lipat. Oleh karena itu, dia bisa menilai kekuatan Wang Chen setelah peningkatan. Keterampilan rahasia, pria parubaya dari keluarga Luo bertanya dengan heran. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, jika itu masalahnya, mari kita tingkatkan ukuran grup. Lima orang dalam satu grup. Saya tidak percaya Wang Chen masih bisa membalikkan keadaan. Pria parubaya dari keluarga Luo berkata dengan sungguh-sungguh. Jika itu seperti prediksi pria parubaya berbaju hitam, kemungkinannya masih besar. Ada lima artis bela diri tingkat pemula dalam kelompok mereka. Dia menghitung satu dan pria parubaya berpakaian hitam membawa empat. Kekuatan pria parubaya berbaju hitam bahkan lebih tak terduga. Mereka tidak khawatir menghadapi artis bela diri tingkat pemula. Selain itu, ini hanya karena keterampilan rahasia yang mereka miliki secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Tidak perlu. Menggunakan skill rahasia akan menyebabkan energi di tubuhmu meledak. Namun setelah menggunakannya, Anda akan memasuki kondisi lemah. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Tiga orang dalam satu kelompok sudah cukup. Kurangi sedikit pengepungan dan terus berada dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang. Kurangi jarak antara satu sama lain menjadi 300 meter dan pastikan kita dapat mencapai adegan pertama dalam waktu setengah menit. Terus kejar dan serang dia selagi dia lemah. Pria parubaya itu menganggup dan berkata dengan dingin. Jika Wang Chen menggunakan keterampilan rahasianya, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik mereka. Tidak perlu menambah ukuran grup, mengurangi jarak antara satu sama lain saja sudah cukup. Kurangi jarak antara satu sama lain dan terus mencari. Kita harus menemukan Wang Chen hari ini. Mendengar kata-kata pria parubaya berbaju hitam, ekspresi dingin muncul di wajah pria parubaya dari keluarga Luo. Dengan lambayan tangannya, semua orang kembali ke formasi semula dan terus mencari di depan. Di bawah pimpinan Lai Gou, Thunder Eagle menjerit panjang dan maju dengan cepat. Saat ini, sekitar 3.000 meter dari orang-orang ini, Wang Chen terengah-engah. Dia menutup pintu dan langsung merasa lemas. Seperti yang diharapkan pria berbaju hitam, setelah mengaktifkan potensinya, dia merasa lemah. Nah, sekarang bukan waktunya untuk aman. Teruslah bergerak maju, orang-orang itu akan segera menyusul. Lin Zhan mengingatkannya dengan cemas. Jejak rasa kasihan muncul di matanya ketika dia melihat penampilan Wang Chen yang kelelahan. Anak kecil ini sangat lelah selama beberapa hari terakhir, terutama hari ini. Dengan terbukanya pintu, dia sekarang menjadi sangat lemah. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, Lin Zhan menyerah ketika melihat tekat di mata Wang Chen. Menyeret tubuhnya yang kelelahan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol losion lonceng dan meminum dua atau tiga tetes. Dengan hati-hati, dia terus berlari ke depan. Setelah sepanjang sore, tubuh Wang Chen menjadi sangat lemah dan wajahnya pucat. Tanpa bantuan lotion bell, Wang Chen tidak akan bisa melanjutkan. Sialan Thunder Eagle dan Lai Gou. Saat matahari terbenam, Wang Chen melihat ke arah Thunder Eagle yang berputar-putar di langit dan sesekali mendengar lolongan Lai Gou di kejauhan. Dia mengutuk dengan keras. Jika bukan karena adanya hal-hal ini, dia pasti memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Namun, kemunculan binatang buas ini tidak memberinya waktu untuk berhenti sama sekali. Musuh selalu bisa secara akurat mendekati lokasi dia berada pada saat pertama. Terengah-engah, Wang Chen menyaksikan matahari terbenam di bawah cakrawala. Sedikit rasa lega muncul di wajahnya. Malam tiba, sesuai aturan mereka, mereka tidak akan terus mengejar di malam hari. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan sangat melambat. Wang Chen akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat. Pada saat ini, di atas pohon besar, di tengah malam, diiringi lolongan kawanan serigala, Wang Chen perlahan membuka matanya. Dia akhirnya memulihkan 80% kekuatan fisiknya dan 90% kekuatan inti sejatinya. Ini membuatnya merasa sedikit lebih rileks. Namun, ketika dia memikirkan kehidupannya setelah fajar, wajahnya penuh kepahitan. Pada akhirnya, itu tetap saja karena dia tidak cukup kuat dan kemampuan bertarungnya tidak cukup kuat. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam situasi sulit seperti itu. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan rasa haus akan kekuasaan. Dia haus akan kekuasaan. Dia terlalu membutuhkan kekuasaan. Musuh di depannya terlalu kuat. 235 Apakah ada cara untuk meningkat tingkatkan kekuatan tempur seseorang dalam waktu sesingkat mungkin? Wang Chen mau tidak mau bertanya pada Lin San. Wang Chen menjadi gila karena keinginan dan pengejaran kekuasaannya. Dia tidak ingin hidup diburu. Tingkatkan kekuatan tempur seseorang dalam waktu sesingkat mungkin. Lin San tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Wang Chen. Jangan terlalu banyak berpikir, nak, jalur seni bela diri itu panjang dan sulit. Bagaimana bisa ada jalan pintas? Sekalipun ada jalan pintas, itu hanya akan membatasi pertumbuhan Anda di masa depan. Lakukan saja selangkah demi selangkah. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Wajah Wang Chen memancarkan kepahitan dan kengganan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat kecewa. Melihat ekspresi kecewa Wang Chen, mata Lin San berkilat khawatir. Dia tidak tega melihat keadaan Wang Chen saat ini. Setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, bukannya tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tapi kita tidak punya modal untuk melakukannya. Hanya ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam waktu singkat. Pertama, jadilah iblis. Ini adalah teknik terlarang yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Ini sangat berbahaya. Menjadi iblis berarti menjual jiwa seseorang dan menempuh jalan iblis. Seseorang harus melepaskan hati nurani dan rasionalitasnya untuk berubah menjadi iblis dan menghancurkan sifat mereka. Dengan cara ini, kultivasi seseorang akan mampu mencapai pertumbuhan tercepat. Namun, hanya ada satu konsekuensinya. Anda akan menjadi boneka dan alat yang tidak punya pikiran yang membunuh tanpa berkedip. Pada akhirnya, tubuh Anda akan meledak karena dampak sifat iblis dan ki iblis di tubuh Anda. Tidak akan ada hasil yang baik. Anda akan dihukum oleh surga. Berbicara tentang menjadi iblis, wajah Lin Zan dipenuhi dengan kepahitan. Dia masih dapat mengingat dengan jelas kekuatan tempur yang menakutkan dan metode gila dari mereka yang menjadi iblis di daratan. Untungnya, persyaratan untuk menjadi iblis terlalu tinggi. Orang biasa tidak akan mampu memenuhi persyaratan tersebut. Faktanya, hanya sedikit orang yang mengetahui metode ini. Jika tidak, daratan ini akan berada dalam kekacauan seperti seribu tahun yang lalu. Menjadi iblis, mendengar berita ini, Wang Chen kaget. Dia tidak menyangka akan ada cara seperti itu. Nak, jangan pikirkan metode ini. Saya tidak bisa membiarkan Anda menggunakannya, dan Anda tidak tahu cara menggunakannya. Adapun metode kedua, adalah menemukan harta surgawi yang dapat memberikan energi dalam jumlah besar untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Metode ini bahkan lebih sulit, dan peluang menemukan harta surgawi sangat-sangat kecil. Hanya mereka yang memiliki peluang besar atau murid dari keluarga besar dan sekte yang dapat memiliki peluang seperti itu. Melihat ekspresi Wang Chen, Lin Zhan dengan cepat menyela pikirannya. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Wang Chen memutar matanya. Kedua metode tersebut tidak realistis saat ini. Iya, itu sebabnya aku bilang tidak mungkin kamu bisa membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Namun, ada cara ketiga untuk meningkatkan kekuatan seseorang, yang juga merupakan metode yang paling umum digunakan. Perkuat keterampilan tempur Anda dan kembangkan teknik bela diri dan metode tempur yang kuat. Lin Zhan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia mengatakan begitu banyak omong kosong. Di satu sisi, itu untuk memberitahu Wang Chen agar tidak berhayal tentang kemampuan meningkatkan kekuatannya sesuka hati. Di sisi lain, secara tidak langsung juga memberitahu Wang Chen betapa pentingnya pengembangan teknik bela diri bagi seorang seniman bela diri. Kekuatan Wang Chen meningkat dengan sangat cepat, begitu cepat bahkan Lin Zhan pun sedikit terkejut. Dalam waktu singkat kurang dari satu tahun, hal ini menyebabkan kesenjangan yang cukup besar dalam pengalaman dan keterampilan tempurnya. Ini masih di bawah model pelatihan tempur kejam dari sekolah Sing Chen. Jika itu adalah model pelatihan sekte biasa, Wang Chen saat ini hanya akan menjadi seniman bela diri sejati tahap sembilan biasa, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan tempur dan teknik bela diri akan menjadi peningkatan terbesar bagi Wang Chen. Peningkatan teknik bela diri, peningkatan keterampilan tempur. Mendengar ini, Wang Chen mengangguk sambil berpikir. Itu benar, perkembangan teknik bela diri. Mengapa ada kesenjangan besar antara seniman bela diri pada level yang sama? Mengapa ada orang yang benar-benar tertindas? Itu karena perbedaan teknik bela diri dan kekuatan tempur. Sama seperti Anda saat ini, keterampilan bela diri dan kekuatan tempur Anda telah jauh melampaui seniman bela diri pada level yang sama. Ini adalah peningkatan terbesar. Ini adalah peningkatan terbesar, dan juga cara termudah untuk memulai. Lin Zhan menganggup dan menambahkan peningkatan teknik bela diri. Bagaimana saya harus mengembangkannya? Pelajari teknik bela diri baru. Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini jelas tidak mungkin. Belum lagi dia tidak punya waktu untuk belajar. Meskipun dia punya waktu, dia tidak memiliki teknik bela diri yang cocok. Peningkatan teknik bela diri dan kekuatan tempur tidak selalu bergantung pada pembelajaran teknik bela diri baru. Mampu mengintegrasikan teknik bela diri yang telah Anda pelajari pada tahap ini adalah metode terbaik. Lin Zhan terus mengingatkan sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tampak seperti punya kartu di lengan bajunya. Dia tidak terburu-buru memberitahu Wang Chen metode langsungnya, tetapi membimbingnya langkah demi langkah tentang cara menjalani jalan ini. Ini adalah panduan terbaik. Ini adalah guru terbaik. Ajari seseorang memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Metodenya adalah yang paling penting. Integrasi teknik bela diri. Mendengar ini, mata Wang Chen tiba-tiba berbinar. Seolah-olah dia telah memahami sesuatu, jejak kegembiraan melintas di matanya. Benar, integrasi. Belajar dari kekuatan satu sama lain untuk menutupi kelemahan masing-masing, aliansi yang kuat. Pikirkan sendiri. Lin Zhan menganggup dan berkata dengan puas. Dia sudah menunjukkan jalan bagi Wang Chen, apa yang harus dilakukan selanjutnya bergantung pada Wang Chen sendiri. Dia tidak selalu bisa membantu Wang Chen seperti ini. Alasan mengapa orang kuat bisa menjadi kuat, alasan mengapa ia bisa berdiri di puncak, selain bakat budidaya, lebih banyak tentang penelitian, pembelajaran, dan inovasi. Orang tanpa penelitian, pembelajaran, dan inovasi tidak akan pernah mampu mencapai puncak. Hal ini sangat jelas. Sejak zaman kuno, orang kuat mana yang tidak memiliki metode, teknik bela diri, dan metode bertarungnya sendiri yang unik. Yang paling tidak dimiliki Wang Chen saat ini adalah kemampuan seperti ini. Belajar dari kekuatan satu sama lain, gabungkan yang kuat. Mengulangi kalimat ini berulang kali, Wang Chen terus merenung. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memindahkan semua teknik bela diri yang ada dalam pikirannya dan mengaturnya berulang kali. Tangannya mulai menari tanpa sadar. Saat ini, gerakan terkuatnya adalah telapak tangan gelombang tumpang tindih dan tebasan gelombang besar. Dia benar-benar tidak memiliki banyak teknik bela diri, lebih sedikit dari seniman bela diri biasa, jadi dia mengaturnya dengan sangat cepat. Telapak tangan gelombang tumpang tindih dan tebasan gelombang besar menjadi fokus penelitian Wang Chen. Keunggulan telapak gelombang tumpang tindih adalah penambahan telapak tangan, seolah-olah mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, akhirnya mengerahkan kekuatan superposisi. Tebasan gelombang besar seperti gelombang besar, sombong dan kuat, kekuatan satu serangan seperti serangan seribu pasukan. Terus menerus mengulangi dan mempelajari, mulut Wang Chen perlahan-lahan menunjukkan sedikit senyuman. Akhirnya, setelah setengah jam, Wang Chen memahami poin kuncinya. Telapak tangan gelombang tumpang tindih dan tebasan gelombang besar sangat mirip, keduanya mengambil jalur yang sombong dan kuat. Jika superposisi telapak gelombang yang tumpang tindih dapat ditambahkan ke tebasan gelombang besar. Menggunakan senjata daripada tangan, kekuatan yang dikembangkan dengan cara ini akan lebih besar. Tidak hanya mempertahankan kekuatan dan karakteristik tebasan gelombang besar, namun juga menambahkan kekuatan telapak gelombang tumpang tindih. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang masalah telapak gelombang yang tumpang tindih yang terkadang lebih kuat dari tebasan gelombang besar dalam pertarungan. Dan masalah inilah yang terus-menerus mengganggu Wang Chen. Di bawah superposisi telapak gelombang tumpang tindih, kekuatan 20 telapak gelombang tumpang tindih telah melampaui kekuatan tebasan gelombang luas. Di bawah 24 telapak gelombang yang tumpang tindih, itu jauh lebih kuat daripada tebasan gelombang besar. Namun tebasan gelombang besar juga mempunyai kelebihan. Ketajaman dan kekuatan pedang besar api merah memiliki keuntungan besar dalam pertarungan antar senjata. Kekuatan destruktifnya sangat kuat dan memiliki banyak variasi. Jika dia benar-benar dapat mengintegrasikan keunggulan kedua belah pihak, maka di masa depan, tebasan gelombang besar dapat sepenuhnya menggantikan telapak gelombang tumpang tindih. Memikirkan semua ini, mulut Wang Chen menunjukkan senyuman gembira. Saya tahu, saya tahu. Melihat Lin Zhan, dia berteriak kegirangan seperti anak kecil. Tampaknya di bawah tekanan kebencian dan kebangkitan keluarga Wang, Wang Chen, yang masih remaja, telah lama kehilangan masa-masa indah sebagai remaja normal. Saat ini, ekspresi langka muncul di wajahnya. Setelah mendengarkan penjelasan Wang Chen, mata Lin Zhan berbinar saat dia berkata perlahan, N, lumayan. Idemu sangat bagus. Kamu bisa mengujinya. Setelah mendengarkan penjelasan Wang Chen, mata Lin Zhan berbinar saat dia berkata perlahan, N, lumayan. Idemu sangat bagus. Kamu bisa mengujinya. Dia sudah memikirkan masalah ini, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia ingin membiarkan Wang Chen mengalami dan memahaminya agar dia dapat membuat kemajuan yang paling nyata. Dia mengintegrasikan efek superposisi dari telapak tangan gelombang yang tumpang tindih ke dalam tebasan gelombang besar dan terus-menerus mengayunkan pedang besarnya ke tempatnya. Berkali-kali dia gagal, lagi dan lagi. Sosok itu terus berkeliaran di tempatnya. Berdiri di kejauhan, Lin Zhan menyaksikan tindakan Wang Chen dan penuh kepuasan. Dengan murid seperti itu, apa lagi yang bisa dia minta? Meski terus gagal, Wang Chen tidak putus asa. Tidak mudah menciptakan teknik bela diri baru. Untuk mencapai perpaduan dan keseimbangan dua teknik bela diri, ia perlu terus mengeksplorasi dan meneliti. Dia sangat jelas dalam hal ini. Setiap kali dia gagal, dia akan merangkum alasan kegagalannya dan di mana masalahnya. Dengan cara ini, dia terus berkembang. Lambat laun, ia memasuki kondisi yang baik. Aku perlu sedikit mengurangi kekuatan tebasan gelombang besar dan memperkuat kesinambungannya. Mempercepat, memperkuat kekuatan tubuh, meningkatkan frekuensi serangan, memperkuat gerak kaki. Di tempat, Wang Chen merangkum dan meneliti berulang kali. Tebasan gelombang besar kedua, akhirnya, setelah satu jam, Wang Chen dapat menggunakan tebasan gelombang besar yang kedua. Meskipun kekuatannya tidak sekuat tebasan gelombang besar yang tiba-tiba, hal itu akhirnya memberi Wang Chen secerca harapan. Tebasan gelombang besar yang kedua setara dengan 95 persen kekuatan tebasan gelombang besar yang normal. Hanya tinggal sedikit lagi untuk menyamakan kedudukan, dan harapan yang ditimbulkannya sangat besar. Saya masih perlu mengurangi kekuatan, memperkuat kontinuitas, dan mempercepat langkah dan kontinuitas serangan. Terakhir, kendalikan daya ledaknya dengan baik dan keluarkan secara maksimal. Wang Chen merenung sejenak dan melanjutkan meringkas. Menurut perhitungan Wang Chen, jika dia bisa menggunakan tebasan gelombang besar ketiga, meskipun kekuatan awalnya dikurangi lagi, kekuatannya harus sebanding dengan tebasan gelombang besar yang normal. Begitu dia bisa menggunakan tebasan gelombang besar yang ke-6, maka kekuatannya bisa mencapai 1,1 kali tebasan gelombang besar yang normal. Menggunakan tebasan gelombang besar yang ke-9 bisa mencapai 1,2 kali tebasan gelombang besar yang asli. Semua ini membuat Wang Chen berseri-seri dengan gembira. Demi memperkuat kontinuitasnya, dia bahkan tak segan-segan terus-menerus mengurangi kekuatan jurus awal. Ini setara dengan melepaskan banyak karakteristik tebasan gelombang besar. Namun, di bawah kesinambungan, di bawah superposisi tebasan gelombang besar, semua ini akan dikompensasi dengan bunga. Inilah yang sangat diyakini oleh Wang Chen. Selain itu, serangan eksplosif terakhir masih membawa karakteristik kuat dari tebasan gelombang besar, dan juga mengintegrasikan akumulasi kekuatan dari telapak gelombang tumpang tindih. Kekuatannya bisa dibayangkan. Ketika langit cerah, Wang Chen sudah bisa menggunakan tebasan gelombang besar ke-6, kekuatannya 1,1 kali tebasan gelombang besar yang asli. Awalnya, tebasan gelombang besar dapat meningkatkan kekuatan tubuh sebanyak 1,2 kali lipat, namun kini telah mencapai 1,32 kali lipat. Kini, setelah ia memiliki kekuatan sebesar 12 ribu pon, ia dapat menggunakan tebasan gelombang besar untuk melepaskan hampir 16 ribu pon kekuatan, sebanding dengan telapak tangan gelombang 20 yang tumpang tindih. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang teknik bela diri mana yang akan digunakan. Kekuatan penghancur tebasan gelombang besar yang ditumpangkan jelas lebih kuat daripada telapak gelombang tumpang tindih. 236 Malam itu, Wang Chen menghabiskan hampir 3 jam untuk meningkatkan teknik seni bela dirinya. Kekuatan tempurnya meningkat sekali lagi. Meskipun dia tidak tidur, di bawah kegembiraan seperti itu, dia merasa sangat bersemangat. Dia tidak merasa lelah sama sekali. Tidak hanya dia bersemangat, bahkan Lin San, yang berdiri di sampingnya dan menonton sampai sekarang, memiliki senyuman di wajahnya. Wang Chen mampu menguasai dua teknik bela diri dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah sesuatu yang dia tidak berani bayangkan. Wang Chen sekali lagi memberinya kejutan besar. Si kecil ini benar-benar bukan manusia, sambil mengerucutkan bibirnya, Lin San tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun dia juga memikirkan perpaduan seperti itu, dia belum pernah mencobanya. Dia memahami dengan jelas betapa banyak usaha dan upaya yang diperlukan untuk menggabungkan dua gerakan. Dia tidak menyangka Wang Chen benar-benar menyelesaikan perpaduan gerakannya dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar tindakan yang menantang surga. Jika orang-orang tua itu mengetahuinya, mereka mungkin akan cemburu sampai mati. Meskipun ada banyak kesamaan antara tebasan gelombang besar dan telapak gelombang tumpang tindih, tetap saja tidak mudah untuk menggabungkan keduanya. Penggabungan ini bahkan dapat membuat tebasan langit mendalam tingkat mahir bumi mendekati tingkat seni bela diri tingkat dasar surga. Ini adalah keuntungan terbesar. Menggabungkan teknik seni bela diri seperti itu, penampilan Wang Chen sudah cukup memuaskan Lin San. Menyerah bila perlu, melepaskan bila perlu, tanpa ragu, sangat menentukan. Ini adalah keyakinan terbaik dan paling menonjol dari seorang seniman bela diri. Dengan keyakinan ini, di masa depan, jalan Wang Chen akan jauh lebih luas. Dan kemacetan ini juga menghalangi banyak seniman bela diri yang keras kepala, membuat mereka tidak dapat berkembang, tidak dapat memiliki teknik seni bela diri sendiri. Jika Wang Chen enggan melepaskan ledakan kekuatan tempur seketika dari tebasan gelombang besar, jika dienggan melepaskan superposisi kuat dari telapak gelombang tumpang tindih, dia percaya bahwa Wang Chen tidak akan mendapatkan keuntungan apapun saat ini. Karena dia menyerah maka dia memperolehnya. Keuntungan semacam ini cukup untuk menebus setiap penyerahannya. Meskipun kekuatan awal tebasan gelombang besar berkurang banyak, hal ini meningkatkan kontinuitas dan superposisi. Di bawah kontinuitas dan superposisi, kekuatannya akan melebihi aslinya. Ini adalah poin penting yang tidak dapat dilihat oleh banyak orang yang berpikiran pendek, tetapi Wang Chen melihatnya secara sekilas. Ini berarti temperamen dan pemahamannya sangat tinggi. Tentu saja, semua ini hanyalah fenomena yang dangkal. Ketika saatnya tiba, ketika lapisan superposisi menjadi lebih kuat, kekuatannya juga akan meningkat. Bahkan jika tebasan gelombang besar dikembangkan hingga puncaknya, itu hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 1,5 hingga 1,8 kali lipat. Ini sudah mencapai titik kesempurnaan. Namun, terlalu mudah untuk menembus belenggu ini di bawah superposisi. Masa depannya cerah. Melihat Wang Chen, Lin Zhan hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, si kecil ini tampak sangat gembira dengan peningkatan kekuatan tempurnya, tetapi dia sepertinya tidak menyadari betapa mengejutkannya prestasi yang telah dia capai dalam 3 jam ini. Di masa depan, tebasan gelombang besar yang ditumpangkan pasti akan membuat seluruh benua terpesona dengan Wang Chen berkembang dengan kecemerlangannya. Hari sudah fajar, dan langit mulai terang. Binatang iblis yang hidup di malam hari mulai mundur, dan lolongan anjing terdengar. Hari baru telah dimulai, dan perburuan dimulai lagi. Menyingkirkan kegembiraannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dan sekali lagi mulai melarikan diri dengan ekspresi pahit. Hari seperti ini sungguh menyiksa. Matanya mulai berkedip, dan dia terus berpikir. Dia bersiap mencari peluang lain untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, mungkin karena dia terinspirasi oleh keberhasilan fusi tersebut, Wang Chen penuh percaya diri, keluarga Luo, karena orang-orangmu sudah masuk, maka kali ini, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Matahari yang terik menyinari hutan di pegunungan Brambles, menyinari langsung ke tanah. Bumi sepertinya mulai menguap, dan bahkan di dalam hutan, panas yang meluap pun bisa dirasakan. Menjelang bulan September, itu adalah musim terpanas tahun ini. Melihat terik matahari di langit, Wang Chen terengah-engah dan berkeringat banyak. Raungan anjing di belakangnya menyebabkan dia melarikan diri lagi. Thunder Eagle membumbung tinggi di langit, tidak mengeluarkan teriakan panjang, namun matanya yang tajam sepertinya mampu menemukan jejak Wang Chen di hutan lebat. Tiga hari telah berlalu, tiga hari lagi telah berlalu. Tiga hari yang lalu, Wang Chen melakukan serangan balik yang spektakuler. Hari-hari ini, formasi musuh jelas menyusut, tidak memberi kesempatan lagi pada Wang Chen. Setelah beberapa kali mencoba bersembunyi dan mempersiapkan penyergapan, Wang Chen hanya bisa menyerah karena formasi musuh. Selama pelarian terus-menerus, Wang Chen tampak sedikit ceroboh. Dia tidak punya waktu untuk mencuci dan merapikan dirinya. Rambutnya sedikit berantakan, dan pakaiannya compang kemping. Selain menghadapi kejaran keluarga Luo, Wang Chen juga harus terus-menerus menghadapi serangan dari binatang iblis. Sedangkan untuk para petualang, dia tidak banyak bertemu dengan mereka. Inilah satu-satunya hal yang membuat Wang Chen bersuka cita. Dalam tiga hari ini, selama pelariannya, Wang Chen telah berhasil membunuh dua binatang iblis dasar peringkat tiga dan satu binatang iblis tingkat lanjut peringkat dua. Setiap kali dia membunuh binatang iblis, Wang Chen akan menghadapi pengejaran yang berbahaya. Hidup dalam ketegangan sepanjang hari, Wang Chen jelas sedikit kurus dan lemah. Setelah tidak minum air selama dua hari, Wang Chen tidak berani mendekati sumber air. Dua hari yang lalu, dia pergi ke sana sekali dan hampir ketahuan. Sumber air di pegunungan Brambles telah menjadi wilayah yang paling diawasi ketat oleh keluarga Luo. Bibir pecah-pecah, Wang Chen menjulurkan lidahnya dengan susah payah dan mengjilat bibirnya, menelan seteguk air liur. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Dalam cuaca yang begitu panas, Wang Chen berlari menyelamatkan nyawanya, berkeringat deras. Tanpa meminum air apapun, satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah sedikit darah yang dia simpan setelah membunuh tiga binatang iblis itu. Darah ini telah menjadi harapan terakhir Wang Chen di saat kritis. Kalau tidak, dia mungkin mengalami dehidrasi sekarang. Meski bau darah ini sangat menyengat, demi kelangsungan hidup, Wang Chen sudah mulai menerimanya. Guk, gup, gup, raungan anjing itu semakin dekat, menyebabkan sedikit kebencian muncul di mata Wang Chen. Dia hanya bisa berbalik dan terus melarikan diri. Elang guntur di langit sepertinya telah menemukan sosoknya dan mulai menangis panjang. Di belakangnya, pria parubaya dari keluarga Luo mendengar teriakan Thunder Eagle dan mencibir, Wang Chen, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa lari. Huff, dengan terputusnya sumber air, seharusnya tidak mudah bagimu untuk berlari. Kamu akan tinggal di sini, kan? Tiga hari yang lalu, mereka ingin memanfaatkan kelemahan Wang Chen untuk menemukannya, tetapi mereka tidak berhasil. Atas saran pria berpakaian hitam, mereka mulai menutup sumber air. Dengan sumber air sebagai pusatnya, pria berpakaian hitam itu memimpin lima bawahan, total enam orang, untuk mencari secara menyeluruh, tidak memberi kesempatan pada Wang Chen. Mereka ingin memutus sumber air Wang Chen dan memaksanya keluar. Melihat waktu dan terik matahari yang menggantung tinggi di langit, pria parubaya itu mencibir lagi dan lagi. Wang Chen ada di arah itu. Terus tutup sumber air, kelilingi dia, dan jaga jarak. Jangan khawatir. Dengan sumber air yang ditutup, pria parubaya itu tidak lagi terburu-buru mengepung dan membunuh Wang Chen. Ini sepertinya sebuah permainan, permainan kucing dan tikus. Mereka memperlakukan diri mereka sendiri sebagai kucing, dan Wang Chen sebagai tikus yang ditekan selangkah demi selangkah. Suara pengejaran menjadi semakin jelas. Wang Chen menelan seteguk air liur, merasa tenggorokannya seperti terbakar, dan ekspresinya sangat jelek. Ini tidak bisa dilanjutkan. Cepat atau lambat, aku akan terjebak di sini dan mati. Wang Chen berpikir dalam hati. Nak, apakah kamu punya rencana? Lin Zhan bertanya pada saat yang tepat. Saat ini, ekspresinya juga sangat jelek. Terputus dari sumber air di pegunungan seperti itu memang merupakan hal yang sulit untuk ditanggung. Pada hari di bulan Agustus ini, sebenarnya tidak turun hujan lagi. Akan lebih baik jika hujan. Serangan balik, tidak ada cara lain, kita hanya bisa melakukan serangan balik. Temukan tim terlemah dan serang. Mulailah melakukan serangan balik, lemahkan kekuatan mereka. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Satu-satunya cara sekarang adalah melakukan serangan balik, jika tidak, jika ini terus berlanjut, hanya kematian yang menunggu Wang Chen. Serangan balik, itulah satu-satunya cara. Hati-hati, bunuh sebanyak yang kamu bisa, dan segera tinggalkan tempat kejadian. Lin Zhan berkata dengan cemas. Dia dipenuhi dengan emosi. Serangan balik ini benar-benar berbeda dari tiga hari lalu. Kali ini, hanya tersisa setengah menit untuk Wang Chen. Dia harus menyelesaikan pertempuran dalam waktu setengah menit. Setelah membuat keputusan, Wang Chen mulai mengelilingi pinggiran Pegunungan Brambles. Memilih orang-orang yang berada di ujung tanduk untuk melakukan serangan balik, dia setidaknya harus menghadapi satu tim bala bantuan yang lebih sedikit. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa suara gemerisik dedaunan di Pegunungan Brambles. Pada saat ini, tepi terluar Pegunungan Brambles dikelilingi oleh keluarga Luo. Beberapa tim kecil yang dibentuk oleh keluarga Yao dan keluarga kecil lainnya perlahan mencari dari jarak tertentu. Anjing-anjing terus-menerus mengaum saat mereka menyerang ke depan. Seratus meter jauhnya, Wang Chen diam-diam bersembunyi ditumpukan daun-daun berguguran. Daun-daun berguguran sisa tahun lalu mengering di bawah sinar matahari musim panas. Wang Chen menggali lubang yang cukup besar untuk dia berbaring dan menutupinya dengan lapisan daun tebal. Lampu hijau mulai mengembun di tangannya. Wang Chen memilih metode bertarung yang sama seperti pertarungan terakhir. Ledakan lampu hijau adalah metode serangan diam-diam terbaik. Langkah kaki itu semakin dekat, gonggongannya semakin keras. Wang Chen mengerutkan kening dan menghitung dengan cermat. 50 meter, 30 meter. Lin Zhan melaporkan jarak antara dia dan musuh dalam pikirannya. Binatang sialan, menggonggong sepanjang hari. Bajingan, di mana sosok Wang Chen. Jika kamu menggonggong lagi, kita akan makan sup anjing malam ini. Gelombang keluhan datang. Wang Chen bisa mendengarnya dengan jelas. Anjing-anjing itu mencium aura Wang Chen dan terus menggonggong, tetapi tim ini tidak dapat menemukan jejak Wang Chen. Benar, binatang sialan ini membuat orang gelisah. Cuacanya juga sangat panas. Apakah menurut Anda menyenangkan bagi kami menderita di sini? Mengapa Wang Chen sialan itu belum tertangkap? Kehidupan anak itu sungguh sulit. Dia masih bisa bersembunyi seperti ini. Orang kedua mengeluh. Heh, aku cukup terkesan dengan anak ini. Dia kuat sekali. Cek cek cek. Dia sudah kehilangan kita berlima. Kekuatan ini. Tapi itu adalah nasib buruknya jika menyinggung keluarga Luo. Cepat temukan dia. Semakin awal kita menyingkirkannya, semakin cepat pula kita bisa meninggalkan tempat sialan ini. Orang ketiga menghela nafas. Itu bukan urusan kami. Sialan, aku ingin pergi sekarang. Dalam cuaca panas ini, saya belum menyentuh seorang wanita selama dua bulan. Bajingan, Wang Chen tidak mungkin muncul. Tidakkah kamu melihat bahwa beberapa kali dia muncul adalah di pengepungan kelima dan keenam kita? Tidak masalah apakah dia berada di pengepungan luar kita atau tidak. Orang pertama terus mengeluh. Nak, sudah waktunya. Tinggal tersisa delapan meter. Kamu bisa menyerang. Kalau tidak, binatang itu akan bergegas. Di bawah dedaunan, Lin Zhan terus mengingatkan Wang Chen. Mendengar ini, mata Wang Chen tiba-tiba menjadi dingin. Tubuhnya tiba-tiba meledak. Ledakan lampu hijau. 237. Ledakan lampu hijau tiba-tiba menyala, dan lampu hijau menyerbu ke arah mereka bertiga. Dalam jarak tujuh hingga delapan meter, orang-orang ini tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik atau menghindar. Gemuruh. Saat ledakan lampu hijau menyerbu kerumunan, terdengar suara gemuruh, asap hijau memenuhi udara, dan lampu hijau memenuhi langit. Tebasan gelombang besar enam kali lipat. Segera, Wang Chen tidak ragu untuk menggunakan tebasan gelombang besar yang baru saja dia gabungkan sebelum fajar. Di bawah tebasan gelombang besar enam kali lipat, kekuatan hampir 16 ribu pon meledak, dan pedang besar api merah langsung menarik garis bayangan panjang, terus menumpuk, menutupi langit dan menutupi bumi. Tubuh pedang, pada saat ini, di bawah infus kekuatan batin sejati, tampaknya diperpanjang beberapa kali, membentuk kislas sepanjang lima hingga enam meter, langsung menyerang salah satu seniman bela diri sejati. Ding. Momentumnya sangat mengerikan, sombong, disertai dengan suara benturan yang tajam, hanya untuk melihat sebilah pedang panjang melayang ke udara, terbang keluar. Dengan satu serangan, langsung merobohkan senjata lawan, lalu Wang Chen menggunakan staking wafes warwain, menebas pinggang secara horizontal. Puci. Darah berceceran, disertai dengan jeritan yang menyayat hati, seniman bela diri sejati tahap sembilan langsung dipotong menjadi dua dari pinggang oleh Wang Chen. Di bawah luka cepat di pinggang, dia tidak langsung mati, dan bahkan bagian bawah tubuhnya bergegas maju dua langkah sebelum jatuh ke tanah, sedangkan bagian atas tubuhnya terus-menerus berguling di tanah, meratap. Darah menetes, seperti air mancur, muncrat. Kemudian, Wang Chen mengerahkan kekuatan di kakinya lagi, langsung menyerang dua seniman bela diri lainnya yang terluka parah akibat ledakan lampu hijau. Itu masih tebasan gelombang besar enam kali lipat, tiga gerakan berturut-turut, Wang Chen memaksa dua orang mundur, dan pada saat yang sama, membunuh artis bela diri sejati tahap sembilan lainnya yang sudah terluka parah oleh ledakan lampu hijau. Artis bela diri sejati tahap sembilan yang tersisa, di bawah tebasan gelombang besar yang terus-menerus, mundur selangkah demi selangkah. Guk-guk-guk, raungan dan teriakan mara anjing pemburu terdengar dari depan. Seratus meter jauhnya, sudah ada lima atau enam artis bela diri sejati. Nak, ayo pergi, jangan ganggu orang ini. Lin Zhan buru-buru mendesak. Dalam waktu 20 detik, dua orang terbunuh, satu terpaksa mundur, dan anggota tim keluarga Luo lainnya sudah mengejar, terus tinggal di sini hanya akan menyebabkan mereka dikepung. Tebasan gelombang ke-6, mendengar kata-kata Lin Zhan, melihat situasi di depannya, dan melihat orang-orang mengejar dari jauh, Wang Chen mengerutkan kening. Sambil mengaum, dia melakukan enam blue wave slash, memaksa artis bela diri sejati di depannya untuk mundur. Kemudian, dia menggunakan kekuatan mundur dari serangan ini untuk melarikan diri ke kejauhan. Di belakangnya, anggota tim keluarga Luo lainnya hanya berjarak 100 meter dari Wang Chen. Raungan anjing-anjing di sekitar mereka terus berlanjut tanpa akhir. Di atas langit, pekikan tunder hauk semakin keras, sangat memekatkan telinga. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari jauh, dan suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari dalam hutan. Pengejaran besar-besaran dimulai di hutan yang awalnya damai ini. Dalam sekejap mata, jumlah orang yang mengejar Wang Chen meningkat dari lima atau enam orang menjadi tujuh atau delapan orang. Di bagian paling dalam, lebih banyak orang bergegas mendekat. Wang Chen, menurutmu kamu akan pergi kemana? Raungan kemarahan menembus awan dan bergema di hutan. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dengan tergesa-gesa, dan bayangan dengan cepat menyapu dari sisi kanan Wang Chen. Seniman bela diri, melihat sosok itu bergegas, hati Wang Chen tenggelam, dan dia tahu bahwa segalanya tidak berjalan baik. Kecepatan ini, aura ini, dia pastinya adalah seorang seniman bela diri. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa mengejar tempat ini dalam waktu sesingkat itu. Jarak di antara mereka terus mendekat. Meskipun, menghadapi tujuh atau delapan artis bela diri sejati di belakangnya, Wang Chen perlahan-lahan memperlebar jarak antara dia dan musuh, artis bela diri terus-menerus menutup jarak di antara mereka. Ledakan hijau lapisan ketiga. Merasakan aura tajam di belakangnya semakin dekat, dan suara sesuatu yang menerobos udara menjadi lebih tajam. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan meluangkan waktu untuk memadatkan ledakan hijau lapisan ketiga dan melemparkannya ke belakangnya. Keterampilan yang tidak penting, hancurkan untukku. Melihat bola cahaya hijau yang dilemparkan oleh Wang Chen, pria parubaya yang mengejar di belakangnya memiliki tatapan dingin di matanya, dan langsung menebas dengan pedangnya. Gemuruh. Suara ledakan tidak ada habisnya, dan lampu hijau memenuhi langit. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Di tengah lampu hijau, sosok pria parubaya itu dengan cepat mengejarnya. Pada saat ini, dia tampak dalam keadaan yang agak menyesal, dan karena marah, dia meraung dengan gila. Meski kekuatan ledakan hijau lapis ketiga tidak kuat, di tengah pengejaran, pria parubaya tersebut tidak memiliki pertahanan penuh, dan masih terkena dampaknya. Rambutnya hamus hitam, dan ada sedikit asap hijau yang keluar, membuat pria parubaya itu menjadi gila. Kekuatan batin sejati di sekujur tubuhnya meledak, dan bunga teratai muncul di bawah kakinya. Berkedip terus-menerus, jarak antara dia dan pria parubaya itu semakin dekat. 70 meter, 60 meter, 50 meter. Jarak di antara mereka semakin dekat, dan setelah sekitar setengah menit, hanya tersisa jarak 30 meter. Seniman bela diri tingkat 3, nak, cepat singkirkan dia, ada beberapa aura yang lebih kuat mendekat. Merasakan aura kuat dari pria yang mengejar Wang Chen, Lin Zhan mendesak dengan suara rendah. Pria itu bukan satu-satunya yang berada dalam bahaya. Jika dia sendirian, Lin Zhan tidak perlu mengkhawatirkan Wang Chen. Yang lebih penting adalah ada beberapa seniman bela diri sejati yang mengejar di belakang seniman bela diri ini. Yang lebih berbahaya adalah di kejauhan, Lin Zhan bisa dengan jelas merasakan 3 aura kuat mengalir ke arah mereka. Ketiganya setidaknya adalah seniman bela diri. Salah satu dari mereka bahkan telah melampaui level seorang artis bela diri. Jika dia dikelilingi oleh orang-orang ini, Wang Chen akan benar-benar berada dalam bahaya. Mengerti, mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen menjawab dengan suara rendah. Dalam hatinya, dia diam-diam menyesali bahwa dia telah meremehkan kecepatan reaksi orang-orang ini. Tampaknya penyergapan sebelumnya benar-benar membuat orang-orang ini lebih berhati-hati, dan mereka telah berusaha keras dalam mengatur pasukannya. Kalau tidak, mereka tidak akan mengejarnya dalam waktu sesingkat itu. Dari pengepungan di depannya, tampaknya pihak lain bahkan telah meramalkan bahwa Wang Chen akan melancarkan serangan diam-diam lagi, jadi mereka telah memasang jebakan dan menunggunya jatuh ke dalamnya. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut. Tria parubaya di belakangnya terus-menerus mendekatinya, dan saat ini, beberapa sosok juga muncul dari samping. Tria parubaya berpakaian hitam itu sangat menarik perhatian. Melihat Wang Chen, dia meraung panjang dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Sosoknya menyeret bayangan di belakangnya saat dia melintas ke arah Wang Chen. Kemana kamu pergi? Melihat Wang Chen telah mengubah arah dan berencana melarikan diri ke arah lain, pria parubaya berpakaian hitam itu mendengus. Kedua tangannya terangkat ke udara, dan dalam sekejap, angin kencang bertiup. Telapak tangan ilusi yang berukuran setidaknya lima hingga enam kaki turun dari langit, langsung menuju Wang Chen. Pada saat yang sama, sosoknya berkedip terus-menerus, dan dia dengan cepat menerkam ke arah Wang Chen. Serangan gelombang besar, merasakan aura tajam, Wang Chen berbalik dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Ledakan. Suara keras terdengar, dan di bawah benturan yang sangat besar, sosok Wang Chen meledak ke belakang. Sembilan cakar yin. Memanfaatkan jeda ini, pria parubaya berpakaian hitam sudah muncul di depan Wang Chen, tangannya membentuk cakar saat dia meraih ke arah Wang Chen. Serangan gelombang besar enam kali lipat. Dipaksa mendekat, Wang Chen tidak punya kesempatan untuk terus melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan pedang besar api merah menebas ke depan. Pria parubaya itu memblokir dengan tangannya, yang ditutupi lapisan tipis lampu hijau. Dia benar-benar bentrok langsung dengan pedang besar api merah milik Wang Chen. Ding, ding, ding. Seolah dua senjata saling beradu, suara benturan terdengar terus-menerus. Seniman bela diri yang mulia. Merasakan kekuatan lawannya, Wang Chen terkejut. Ternyata dia adalah artis bela diri yang mulia. Pria berkulit hitam ini sebenarnya adalah ahli tingkat artis bela diri yang mulia. Tangan pria itu membentuk cakar dan sangat cepat. Setelah terus-menerus bentrok dengan pedang panjang api merah, dia mendekati Wang Chen dan tiba-tiba meraih tubuhnya. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Kakinya terus-menerus berkedip dengan langkah hantu, dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Kepulan, kepulan, kepulan. Suara sesuatu yang menerobos udara semakin keras. Engah. Suara tajam terdengar. Meskipun Wang Chen mengandalkan ketangkasan langkah hantu untuk mundur secara tiba-tiba, sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Pakaian di tubuhnya langsung dirobek oleh tangan pria itu, meninggalkan bekas jari yang dalam di dadanya. Segera, darah mengalir keluar. Wang Chen, mati. Dalam beberapa percakapan singkat, pria parubaya dari klan Luo yang mengejar Wang Chen telah memenangkan kesempatan. Dalam sekejap mata, dia juga tiba di tempat kejadian dan memblokir di depan Wang Chen. Seorang seniman bela diri dan artis bela diri terhormat mengepung Wang Chen, menyebabkan hatinya langsung menjadi dingin. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar sili berganti, dan lolongan anjing pemburu semakin dekat. Sosok kerumunan perlahan-lahan muncul di hadapannya. Melihat adegan ini, hati Wang Chen menjadi semakin cemas. Jika ini terus berlanjut, begitu dia dikepung, hanya kematian yang menunggunya. Belum lagi fakta bahwa orang-orang yang mengejar di belakang semuanya adalah seniman bela diri sejati tingkat tinggi, bahkan ada seniman bela diri. Hanya artis bela diri terhormat dan artis bela diri di depannya sudah cukup untuk membunuh Wang Chen di tempat. Serangan pria berbaju hitam sangat dahsyat, memaksa Wang Chen mundur selangkah demi selangkah. Dia dikelilingi oleh bahaya, dan sudah ada beberapa luka berdarah di tubuhnya. Jika bukan karena langkah hantu yang telah memasuki alam kehalusan menit dan sangat indah, memungkinkan Wang Chen mengandalkan langkah hantu yang misterius untuk terus menghindari serangan lawan, dia sudah lama tidak dapat menahannya. Pada saat yang sama, Wang Chen samar-samar bisa merasakan bahwa pria itu sepertinya tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatannya dan tidak memiliki niat membunuh yang kuat. Ini mungkin satu-satunya hal yang bisa membuatnya bersuka cita. Jika lawan benar-benar ingin membunuhnya, dengan kekuatan seorang artis bela diri terhormat, Wang Chen tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dan ini juga satu-satunya kesempatan dan harapannya. Seratus meter jauhnya, sudah ada orang yang mengejar tempat kejadian, dan ada lima atau enam seniman bela diri sejati lainnya. Dalam sekejap mata, Wang Chen sudah jatuh ke dalam pengepungan. Di bawah serangan gabungan semua orang, Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia kelelahan karena bertahan dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Buka pintunya, buka, akhirnya, sekali lagi, dia terluka para oleh pria berbaju hitam dan terlempar. Wang Chen memuntahkan setegup darah, menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak keras. Buka pintunya. Dalam situasi seperti itu, Wang Chen hanya bisa mengandalkan peningkatan kekuatan setelah membuka pintu untuk keluar dari pengepungan. Kalau tidak, jika semakin banyak orang di sekitarnya, dia tidak akan punya harapan sama sekali. 238. Buka pintunya, buka. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen hanya bisa mengandalkan peningkatan kekuatan setelah pintu dibuka untuk keluar dari pengepungan. Kalau tidak, jika ada lebih banyak orang di sekitarnya, dia tidak akan punya harapan sama sekali. Saat pintu dibuka, truki di sekitarnya tiba-tiba mengamuk. Kibatin sejati di tubuh Wang Chen seperti sungai yang mengamuk, menderu dengan keras. Tebasan gelombang ke-6. Dengan raungan yang keras, pedang api merah di tangannya menyeret gelombang udara yang menakutkan ke arah dua seniman bela diri sejati di depannya. Di bawah gerakan yang begitu kuat, dua seniman bela diri sejati yang sangat ingin mencoba langsung diusir. Tebasan gelombang ke-7. Setelah pintu dibuka, energi di tubuhnya meningkat pesat. Di bawah tebasan gelombang ke-6, Wang Chen jelas masih memiliki banyak energi tersisa. Merasakan pria parubaya dari keluarga Luo mendekatinya dari belakang, Wang Chen memutar pergelangan tangannya dan langsung menuju pria itu. Setelah pintu dibuka, dengan peningkatan energi 1,2 kali lipat, tebasan gelombang ke-6 dapat mengerahkan kekuatan sebesar 19.000 kg. Tebasan gelombang besar 7 kali lipat dapat melepaskan kekuatan sebesar 19.500 Jin. Dengan kekuatan seperti itu, pada saat ini, kekuatan fisik Wang Chen tidak kalah dengan artis bela diri peringkat 4. Melawan artis bela diri peringkat 3 ini, Wang Chen memiliki keunggulan absolut dengan gerakan ini. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen dalam sekejap jelas mengejutkan pria parubaya dari keluarga Luo. Ekspresi ngeri melintas di wajahnya. Di bawah pengaruh kekuatan yang kuat, wajahnya memerah dan dengan erangan teredam, seluruh tubuhnya terbang mundur. Tebasan gelombang ke-8, setelah memaksa artis bela diri peringkat 3 dari keluarga Luo mundur, Wang Chen tidak berani gegabuh. Melihat kerumunan dari jauh, Wang Chen segera menampilkan tebasan gelombang ke-8 dan menyerang pria parubaya berbaju hitam. Boom! Bagaimanapun, pria parubaya berkulit hitam adalah artis bela diri yang kuat dari alam terhormat. Tebasan gelombang ke-8 Wang Chen tidak memiliki keuntungan sedikitpun melawannya dan langsung ditolak. Tebasan gelombang besar sembilan lapis. Darah di tubuhnya mulai mendidih dan terbakar. Mata Wang Chen sedikit merah, dipenuhi kegilaan yang tiada taraf. Pada saat ini, garis darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen terbakar dengan ganas. Pada saat ini, aura dominan mantra naga kaisar di tubuh Wang Chen mulai terlihat. Setelah tebasan gelombang biru 8 lapis, dia langsung menggunakan tebasan gelombang biru 9 lapis. Tebasan gelombang biru 9 lapis 1,2 kali lebih kuat dari tebasan gelombang biru asli, secara langsung meningkatkan kekuatannya sebesar 1,44 kali. Setelah membuka pintu pembukaan, kekuatannya meningkat hingga level 21 ribu Jin. Dia langsung membombardir beberapa artis bela diri sejati di depannya. Pedang panjang itu turun dari langit, menyeret bayangan sepanjang puluhan kaki saat menyapu ke segala arah. Setelah memaksa kembali semua orang di sekitarnya, Wang Chen dengan cepat keluar dari pengepungan. Kemana kamu pergi? Melihat Wang Chen hendak melarikan diri, pria parubaya berpakaian hitam itu meraung, mengepalkan tinjunya, dan langsung meninju Wang Chen. Dalam sekejap, kedua tinju itu membesar tanpa batas, ditutupi dengan cahaya hijau tebal, seperti dua palu besar, dan langsung menuju ke arah Wang Chen. Melihat Wang Chen ingin menghindari atau memblokir pukulan keras yang datang dari belakang, Lin Zhan dengan cemas mengingatkannya, Nak, lari saja, kami tidak terlalu peduli lagi. Aku akan memblokirnya untukmu dan segera keluar dari sini, jika tidak, tidak akan ada kesempatan lagi. Lin Zhan terus mengingatkannya dengan keras. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menyerap pada gagasan untuk memblokir atau menghindar, karena begitu dia melakukannya, celah yang telah dia buka dengan susah payah akan segera ditutup kembali. Pintu pembukaan sudah terbuka selama beberapa waktu. Di bawah serangan-serangan kuat yang terus menerus, kekuatan batin sejati miliknya dengan cepat habis, dan tidak banyak yang tersisa. Jika dia terus terjebak di sini, hanya kematian yang menantinya. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen menahan nafas, mengabaikan dua pukulan yang datang dari belakang, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak ke kejauhan. Saat ini, dengan penguatan pintu pembukaan, kecepatan Wang Chen tidak kalah dengan artis bela diri peringkat menengah biasa. Saat pukulan berat datang, Lin Zhan menghela nafas dan tersenyum pahit, menutupi seluruh punggung Wang Chen dengan energinya untuk mencegah dia terbunuh. Dengan energi spiritualnya saat ini, tidak menjadi masalah untuk membantu Wang Chen menghilangkan sebagian energinya. Sangat disayangkan energi spiritual yang dia pulihkan dengan bantuan Clear Spirit Grace selama beberapa bulan terakhir akan terkuras lagi. Namun, saat ini, demi Wang Chen, Lin Zhan tidak terlalu peduli. Bang! Saat energi Lin Zhan menyebar ke bagian penting tubuh Wang Chen, pukulan berat pria paru baya berbaju hitam mendarat di punggung Wang Chen. Dia tidak memilih untuk menyerang bagian penting. Sepertinya dia tidak berniat membunuh, dan ini juga sedikit tidak terduga bagi Lin Zhan. Dia telah menggunakan sebagian besar energinya untuk melindungi bagian penting tubuh Wang Chen dan tidak menggunakan terlalu banyak energi untuk mempertahankan bagian yang terkena. Tiba-tiba, terdengar suara retakan yang tidak terdengar dari tubuh Wang Chen. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang. Bocah, tahan dan cepat pergi. Lin Zhan dengan cemas berteriak pada Wang Chen. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan menahan penyebaran rasa sakit dan kekuatan yang sangat besar. Sambil mendengus, dia langsung menggunakan kekuatan serangan lawan untuk menggandakan kecepatannya. Dalam sekejap mata, dia bergegas keluar dari pengepungan dan melarikan diri ke hutan lebat. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Serangan pria berbaju hitam itu berhasil. Melihat Wang Chen masih bisa melarikan diri, dia berteriak dengan marah dan bergegas maju lagi. Dia mengerutkan kening. Jelas, dia tidak mengira Wang Chen akan segila ini. Wang Chen mempertaruhkan cedera serius dan bahkan kematian untuk bersikeras melarikan diri. Wang Chen tidak peduli atau memblokir serangannya. Pukulan itu dipenuhi dengan seluruh kekuatannya. Sekarang Wang Chen dipukul, dia masih bisa melarikan diri. Ini sungguh mengejutkan pria parubaya berbaju hitam. Cez, jangan biarkan bocah ini kabur. Pria parubaya dari klan Luo memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat dia berteriak keras. Di bawah delapan gelombang potong Wang Chen, dia benar-benar menderita beberapa luka. Ini tidak bisa dimaafkan. Melihat Wang Chen bergegas keluar dari pengepungan, ekspresinya terus berubah. Jelas, dalam pertarungan langsung ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sangat mengejutkannya. Sangat terkejut. Apakah ini benar-benar kekuatan dari seniman bela diri sejati? Kekuatannya sendiri sebagai artis bela diri peringkat tiga sebenarnya ditekan oleh Linsan. Hal ini menyebabkan matanya berkedip dingin. Dalam waktu singkat beberapa bulan, kekuatan Wang Chen telah meningkat sedemikian rupa sehingga dia mulai merasa tidak nyaman. Sekarang, klan Luo dapat dianggap telah sepenuhnya menjadi musuh Wang Chen. Jika Wang Chen dibiarkan terus tumbuh seperti ini, itu akan menjadi ancaman besar bagi klan Luo. Melihat beberapa pria berbaju hitam yang memimpin pengejaran, mata pria itu menjadi dingin. Dia tidak dapat mendengarkan orang-orang ini lagi. Jika perlu, dia harus membunuh mereka. Dia diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Anjing pemburu memimpin sementara Thunder Eagles mengintai. Di bawah kepemimpinan mereka, sekelompok orang dengan cepat mengejar ke arah pelarian Wang Chen. Pepohonan di sekitarnya dengan cepat mundur. Alis Wang Chen berkerut erat. Wajahnya pucat dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Pukulan itu telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan padaku, Wang Chen. Bahkan dengan perlindungan Linsan, masih menyebabkan Wang Chen menderita luka dalam. Wang Chen percaya jika bukan karena perlindungan Linsan, pukulan itu pasti akan mematahkan tulang rusuknya dan dia akan mati di tempat. Di belakangnya, kecepatan pria berbaju hitam sudah maksimal. Jarak antara keduanya terus diperpendek. Kecepatan seorang artis bela diri terhormat membuat Wang Chen merasa sedikit tidak berdaya. Saat ini, jika dia tertangkap, dengan tubuhnya yang terluka, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Dia pasti akan mati. Ledakan lampu hijau. Memikirkan hal ini, Wang Chen yang cemas tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia mengeluarkan sedikit kekuatan mentalnya dan mulai memadatkan kisejatinya. Bola cahaya hijau mulai muncul di tangannya. Empat lapis ledakan lampu hijau. Di tengah auman kemarahannya, Wang Chen mengandalkan intuisinya sendiri dan melemparkan ledakan lampu hijau ke belakangnya dalam upaya menghentikan pengejaran pria berbaju hitam itu. Kalau tidak, dengan kecepatan seperti itu, tidak akan lama sebelum mereka bisa menyusulnya. Gemuruh. Ledakan lampu hijau dilempar keluar. Seketika, Guntur menderu, lampu hijau menyala, dan asap hijau memenuhi udara. Wang Chen tidak santai sama sekali. Dia menahan luka-lukanya dan melarikan diri ke depan. Dia sangat jelas bahwa serangan semacam ini tidak akan mampu melukai artis bela diri terhormat. Ada kesenjangan besar antara seniman bela diri dan seniman bela diri terhormat. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Benar saja, raungan pria berbaju hitam itu berasal dari ledakan. Angin bersiul dan pria parubaya itu langsung keluar dari ledakan lampu hijau. Dia terlihat dalam kondisi yang menyedihkan, tapi kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali. Di hutan lebat, dua sosok berkelok-kelok seperti dua pedang tajam, satu melarikan diri dan satu lagi mengejar. Di belakang keduanya, pasukan keluarga Luo dibagi menjadi tiga kelompok dan mulai mengejar. Pemimpinnya adalah pria parubaya dari keluarga Luo, diikuti oleh beberapa seniman bela diri yang dibawa oleh pria berbaju hitam. Di belakang mereka ada sekelompok seniman bela diri sejati yang paling dekat dengan lokasi kejadian. Di belakang adalah sekelompok seniman bela diri sejati yang berada jauh. Pemandangan di kedua sisi dengan cepat surut. Di bawah bimbingan linsan, Wang Chen dengan cepat melarikan diri, menghindari tempat-tempat di mana terdapat binatang iblis dan petualang. Pria parubaya di belakangnya telah menutup jarak hingga kurang dari seratus meter. Hal ini menyebabkan wajah Wang Chen dipenuhi dengan kepahitan. Of! Dia memuntahkan seteguk darah lagi, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Sosok Wang Chen terhuyung dan dia hampir jatuh ke tanah. Luka-lukanya mulai muncul, dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Setelah berlari sejauh 3 hingga 400 meter, langkah kaki Wang Chen tiba-tiba berhenti, dan wajahnya dipenuhi kepahitan dan keputus asaan. Di depannya ada tebing yang mengjulang tinggi. Tebing itu tingginya 50 hingga 60 meter, dan di bawahnya terdengar suara gemuruh air. Hutannya lebat, dan samar-samar dia bisa melihat genangan air kecil. Tidak ada jalan ke depan, kecuali dia melompat ke bawah. Dengan kondisi Wang Chen saat ini, jika dia melompat dari ketinggian seperti itu, dia pasti akan mati. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian hitam juga bergegas ke depan Wang Chen. Melihat tebing di depannya, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Ikuti aku, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Pria parubaya itu memandang Wang Chen dan berkata dengan tenang. Saat ini, dia tidak sedang terburu-buru. Menghadapi tebing, hanya ada satu cara untuk melompat ke bawah, dan orang pintar tidak akan memilih untuk melakukannya. Wang Chen tidak punya jalan keluar, dan setara dengan kura-kura di dalam toples. Keluarga luomu bukanlah orang baik seperti itu. Dengan tatapan dingin di matanya, Wang Chen mencengkeram pedang besar api merah di tangannya erat-erat dan tertawa dingin. Keluarga luo, saya bukan dari keluarga luo. Apa itu keluarga luo? Pria parubaya itu mengangkat tangannya dan tertawa dingin. Dengan mengangkat tangannya, lengan bajunya yang terkoyak oleh ledakan hijau segera terkoyak, memperlihatkan lengannya. 239. Dia terlalu akrab dengan tato ini. Seketika, mata Wang Chen menjadi dingin saat dia menatap pria parubaya itu. Siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan keluarga Wangku? Kemunculan tato ini membuat mata Wang Chen dipenuhi rasa dingin. Itu adalah tato hitam melingkar, dan pola rumit di dalamnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Wang Chen selama sisa hidupnya. Pada malam keluarga Wang dihancurkan, pria berbaju hitam itu memiliki tato seperti ini di lengan mereka. Wang Chen mengingatnya dengan sangat jelas. Dan tato di lengan pria di depannya itu sama persis dengan yang tidak sengaja dilihatnya malam itu. Saat ini, hati Wang Chen sedang kacau. Wajahnya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Musuh yang terkait dengan kehancuran keluarganya sudah berdiri di hadapannya. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Terlebih lagi, orang ini telah berpartisipasi dalam kehancuran keluarga Wang. Dia adalah seorang seniman bela diri yang mulia, dan tangannya berlumuran darah anggota keluarga Wang yang tak terhitung jumlahnya selama pembantaian itu. Wang Chen ingat dengan jelas malam itu, ada lebih dari 300 anggota keluarga Wang. Selain dia, bibinya, dan kakak laki-laki tertuanya, yang nyaris lolos, sisanya semuanya meninggal. Malam itu, turun salju lebat, dan tanah tertutup lapisan salju tebal. Malam itu, darah telah menodai tanah seputih salju menjadi merah. Malam itu, api membumbung ke langit, dan asap tebal memenuhi langit. Bau darah telah menyebar ke seluruh kota Tianfeng, tetapi tidak ada yang mempedulikannya. Malam itu, pria berkulit hitam dengan tato ini telah menghancurkan keluarga Wang yang mulia. Dengan musuhnya tepat di depannya, darah di tubuh Wang Chen mulai mendidih. Ekspresinya menjadi sangat ganas, dan tubuhnya sedikit gemetar. Hem, kata-kata Wang Chen jelas membuat pria itu sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Wang Chen tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Saat berikutnya, dia mengikuti pandangan Wang Chen dan melihat lengannya. Saat dia melihat tato di lengannya, sudut mulutnya membentuk senyuman penuh pengertian. Saya yakin Tuhan akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda tentang keluarga Wang. Mendengar kata-kata pria itu, alis Wang Chen berkerut erat. Pak, jelas sekali orang ini hanyalah seorang prajurit kecil. Mengenai organisasi macam apa itu, dan seberapa kuatnya mereka, Wang Chen tidak tahu sama sekali. Namun, kejadian ini telah mengkonfirmasi dugaan aslinya. Keluarga Luo memang terkait dengan matinya keluarga Wang dan kelompok orang misterius ini. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, membiarkan kukunya meresap jauh ke dalam dagingnya dan darah mengalir keluar sedikit demi sedikit. Keluarga Luo memang bukan hal yang baik. Saat mereka berdua sedang berbicara, pasukan keluarga Luo, yang mengejar mereka, tiba di lokasi kejadian. Melihat Wang Chen telah dipaksa ke tepi tebing, pemimpin parubaya keluarga Luo mencibir. Sekelompok orang dengan cepat mengepung Wang Chen, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Apakah kamu ikut dengan kami, atau kamu ingin kami mengambil tindakan? Melihat semua orang telah tiba, pria parubaya berbaju hitam merenung sejenak sebelum bertanya pada Wang Chen. Baginya, Wang Chen, yang terpaksa berada di tepi tebing, tidak punya tempat lain untuk pergi. Mengambil inisiatif untuk menyerah adalah pilihan terbaik. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Anggota keluarga Wang Ku bisa mati berdiri, tapi kita tidak akan pernah hidup dengan berlutut. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, ekspresi tegas melintas di wajah Wang Chen saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Saat berikutnya, dia memegang pedangnya di satu tangan dan berdiri di langit. Aura yang mendominasi dan sunyi terpancar darinya. Keluarga Luo, jika saya, Wang Chen, mampu bertahan hidup hari ini, saya pasti akan membuat keluarga Luo Anda membayar seratus kali lipat di masa depan. Semua penghinaan dan ketidakadilan dari keluarga Wang saya pertama-tama akan dicuci dengan darah keluarga Luo Anda. Kemudian, dia menoleh dan menatap pria parubaya dari keluarga Luo. Suara itu bergema lama di hutan. Menggunakan darah untuk meredakan rasa sakit, kata-kata ini segera disampaikan ke telinga semua orang. Saat dia melihat orang-orang di sekitarnya, ekspresi Wang Chen sedingin es. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Tidak ada pengecut di keluarga Wang yang takut mati. Lebih dari sepuluh orang telah mengelilinginya di tebing, dan kekuatan inti sejati di tubuh mereka hampir habis. Pria parubaya berkulit hitam di hadapannya adalah artis bela diri terhormat. Mata Wang Chen dipenuhi tekat. Biarpun aku mati, aku akan menyeret beberapa dari mereka bersamaku. Ini adalah satu-satunya pemikirannya saat ini. Jika aku tidak mati, aku pasti akan membuat keluarga Luo membayar dengan darah mereka di masa depan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pria parubaya dari keluarga Luo merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, meskipun dia tahu bahwa Wang Chen terjebak di sini dan tidak ada harapan lagi baginya. Huff, jika kamu punya kemampuan, pergilah dulu. Namun, dengan sangat cepat, pria parubaya dari keluarga Luo mencibir ketika dia melihat Wang Chen dikelilingi di tengah. Karena kamu menolak bersulang hanya untuk minum, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria parubaya berbaju hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Saat ini, Wang Chen jelas terluka parah. Wajahnya pucat, sudah sangat bagus bahwa dia mampu bertahan dari pukulan itu sekarang. Di mata pria parubaya berbaju hitam, Wang Chen sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hentikan omong kosong itu, tebasan gelombang biru sembilan lapisan. Dengan raungan ringan, Wang Chen mengambil langkah pertama. Saat ini, tubuhnya sudah bertahan. Pintunya belum tertutup, jadi dia memilih untuk mengambil inisiatif selagi dia masih memiliki sedikit tenaga tersisa. Dia ingin membunuh sebanyak yang dia bisa. Tiba-tiba, tubuh Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh, dan kekuatan inti sejatinya dituangkan ke dalam pedang besar api merah. Pedang besar api merah mengeluarkan suara mendengung yang tumpul, dan tubuh pedang bertambah lima atau enam kali lipat, menyeret bayangan yang panjangnya lebih dari sepuluh meter melintasi langit. Wuss! Kemanapun pedang panjang itu lewat, terdengar suara siulan yang tumpul. Cahaya putih tampak lebih terang dari matahari, dan sangat menyilaukan. Pedang besar api merah menyapu semua orang di depannya dengan momentum yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Sembilan Cakar Yin melihat Wang Chen melancarkan serangan, pria parubaya berbaju hitam tidak kalah sedikitpun. Dengan raungan ringan, tangannya membentuk Cakar dan meraih ke arah Wang Chen. Ding-ding-ding! Pria itu melawan pedang besar api merah milik Wang Chen dengan tangan kosong, dan dia tampaknya tidak dirugikan. Tangannya ditutupi cahaya hijau tebal, seolah-olah dia mengenakan sarung tangan, diperbesar beberapa kali. Percikan api muncul, dan suara konfrontasi tidak ada habisnya. Saat ini, Wang Chen benar-benar menjadi gila. Setiap gerakan penuh dengan niat membunuh, dan dia tidak memberikan ruang untuk bermanuver. Demi memperkuat serangannya, ia bahkan merelakan banyak pertahanan. Masih ada beberapa luka lagi di tubuhnya. Menghadapi serangan lebih dari 10 orang, pedang Wang Chen menebas ke segala arah. Pada saat ini, pedang besar api merah itu seperti seekor harimau, dan kemanapun ia melewatinya, selalu ada gelombang yang bergejolak. Pedang ki itu nakal dan sangat sombong. Beberapa teriakan terdengar, dan pedang besar api merah milik Wang Chen langsung menebas dua seniman bela diri sejati. Harga yang dia bayar adalah beberapa luka lagi di tubuhnya. Kali ini, dia lebih menyadari fakta bahwa pria parubaya berbaju hitam tidak membunuhnya, seolah-olah dia tidak ingin membunuhnya di sini. Kadang-kadang, ketika dia melihat Wang Chen dalam bahaya dan akan menerima pukulan fatal, dia bahkan membantu memblokirnya. Ini membuat Wang Chen merasa ragu dan pada saat yang sama, dia punya harapan. Jelas sekali, pria parubaya berbaju hitam ini tidak ingin dia mati, dan pasti ada tujuannya. Tidak peduli apa tujuannya, ini jelas merupakan kabar baik bagi Wang Chen. Jika tidak, dengan kekuatan yang mulia seniman bela diri, akan terlalu mudah baginya untuk membunuhnya. Jika yang mulia seniman bela diri ini benar-benar ingin membunuhnya, pada saat ini, dapatkah Wang Chen terus bertahan? Kabut darah memenuhi udara di tebing. Wang Chen telah lama bertarung di tepi tebing ini, dan dia telah membunuh empat seniman bela diri sejati. Pada saat ini, pedang besar api merah di tangannya sudah berlumuran darah, dan darah merah cerah mengalir ke pedang raksasa itu. Mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dia memasukkan Yuan sejati ke dalam pedang raksasa itu. Dia mengayunkannya, menebas secara horizontal dan vertikal, dan mengerahkan tebasan gelombang besar hingga ekstrim. Di bawah penguatan pintu pembukaan dan penguatan tebasan gelombang besar, kekuatannya sangat kuat, dan seniman bela diri sejati bahkan tidak mampu menandingi satu gerakan pun. Pedang Qi yang terwujud memiliki panjang hingga dua kaki, dan terdengar suara siulan yang menakutkan di hutan. Itu tidak terkalahkan. Selain beberapa seniman bela diri dan pria parubaya berbaju hitam, wajah seniman bela diri sejati lainnya dipenuhi dengan ketakutan saat ini. Kekuatan tempur Wang Chen yang mengerikan telah sangat mengejutkan mereka. Melihat beberapa temannya yang tergeletak di tanah, mereka sedikit takut. Wajah pria parubaya dari klan Luo terus berubah, dan itu sangat jelek. Ada beberapa kali dia hampir bisa membunuh Wang Chen, tetapi setiap kali, dia dihadang oleh pria parubaya berbaju hitam. Dan setiap kali pria parubaya berpakaian hitam menghalangi, sepertinya itu menciptakan peluang bagus bagi Wang Chen untuk menyerang orang-orang di sekitarnya. Karena itu, mereka telah kehilangan total empat artis bela diri sejati sampai sekarang. Jika ini terus berlanjut, kerugian mereka akan semakin besar. Ini adalah kerugian yang tidak mampu ditanggung oleh klan Luo, dan terlebih lagi bagi klan yang lebih kecil. Melihat orang-orang yang ketakutan, wajah pria parubaya dari klan Luo sangat jelek. Kita tidak bisa membiarkan kecil ini terus seperti ini. Sekali lagi dihadang oleh pria parubaya berbaju hitam, wajah pria parubaya itu berubah, dan niat membunuh di wajahnya meningkat. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen saat ini membuat pria parubaya dari klan Luo semakin takut. Begitu orang seperti itu tumbuh dewasa, bisa dibayangkan ancaman macam apa yang akan dia bawa ke klan Luo. Begitu dia melarikan diri dari tempat ini kali ini, dan tumbuh dewasa sepenuhnya, mungkin seperti yang dia katakan, di masa depan, dia pasti akan menggunakan darah klan Luo untuk menenangkan kehancuran keluarga Wang. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Melihat Wang Chen sekali lagi memaksa kembali orang-orang di sekitarnya, pria parubaya dari klan Luo mengambil jalan memutar ke sisi lain, menjauh dari pria parubaya berbaju hitam, dan bergegas maju dengan niat membunuh. Saat ini, Wang Chen terkejut, dan dia merasa seluruh tubuhnya kelelahan. Pintunya telah terbuka selama lebih dari delapan menit, dan sudah mendekati menit ke sepuluh. Kekuatan batin sejatinya mulai ditarik secara berlebihan, dan setiap tendon, tulang, dan otot di tubuhnya mulai bergetar, menandakan bahwa mereka telah mencapai batasnya dan tidak dapat melanjutkan. Seolah-olah, di saat berikutnya, tubuhnya akan roboh. Dengan terhuyung, Wang Chen sekali lagi memblokir serangan pria parubaya itu, dan sosoknya meledak ke belakang. Sembilan lapisan gelombang besar dipotong. Menggunakan kekuatan terakhir di tubuhnya, Wang Chen meraum dengan marah, dan setelah menstabilkan tubuhnya, dia menebas seniman bela diri yang menerkamnya. Saat ini, dia sudah berdiri di tepi tebing, dan tidak ada tempat untuk mundur. Pada saat ini, jika dia mundur selangkah, dia akan berada di neraka, dan itu adalah kematian. 240 Saat ini, dia sudah berdiri di tepi tebing tanpa tempat untuk mundur. Saat ini, jika dia mundur selangkah, itu akan menjadi neraka dan kematian. Lin Zhan telah jatuh ke dalam kondisi lemah setelah membantu Wang Chen memblokir gerakan pria parubaya berbaju hitam selama pelarian mereka. Saat ini, dia tidak dapat membantu Wang Chen lagi. Sebagai tubuh spiritual, begitu dia mengonsumsi terlalu banyak energi, dia akan menghadapi akibat dari pemborosan dan kematian. Saat dia lemah, dia akan langsung jatuh ke dalam kondisi tidak aktif. Saat ini, Wang Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Langkah terakhir, tebasan gelombang besar sembilan lapisan, menghabiskan hampir seluruh sisa energi Wang Chen saat ini. Saat jurus ini digunakan, langit berubah warna dan angin menderu-deru. Cahaya pedang yang panjangnya lebih dari 30 meter menebas langit, dan kekuatan 21.000 kilogram meletus. Wajah semua orang yang mendekat berubah ketika mereka melihat gerakan ini, dan mereka tiba-tiba mundur. Bahkan pria parubaya berbaju hitam berhenti sebentar dan tidak terus mengejar. Tentu saja, alasan utama dia tidak mengejarnya adalah karena Wang Chen berada di tepi tebing karena terkejut. Jika dia mundur selangkah, itu akan menjadi tebing setinggi 100 meter. Jika dia jatuh seperti itu, nyawanya akan dalam bahaya. Misi mereka kali ini adalah menangkap Wang Chen hidup-hidup. Saat ini, jika mereka membiarkan Wang Chen mati, misi mereka akan langsung dinyatakan gagal. Dan pria itu sangat jelas tentang konsekuensi dari kegagalan misinya. Organisasi tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Dan pada saat ini, Wang Chen telah menggunakan kekuatan terakhirnya. Cahaya pedang membubung ke langit, dan kemanapun ia melewatinya, ia membawa suara siulan yang tajam. Beberapa seniman bela diri yang lebih kuat terkejut dan mundur jauh, sementara beberapa orang dengan reaksi lebih lambat mengeluarkan tangisan menyedihkan di tengah cahaya pedang. Di bawah tebasan ini, kabut darah memenuhi udara. Darah berceceran di mana-mana. Di tengah jeritan, dua seniman bela diri sejati peringkat sembilan terluka parah, dan satu langsung dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Sungguh pemandangan yang tragis. Bajingan kecil, mati. Saat tebasan gelombang luas sembilan lapis mendarat, raungan marah datang dari samping. Segera setelah itu, sesosok tubuh melintas dan tiba di depan Wang Chen. Kedua telapak tangan meledak, mengarah langsung ke dada Wang Chen. Tria parubaya dari keluarga Luo. Berbalik, mata Wang Chen berkilat putus asa. Tria parubaya dari klan Luo, artis bela diri tingkat tiga, melipat telapak tangannya dan berjarak kurang dari satu meter darinya. Pada jarak seperti itu, Wang Chen mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu dalam keadaan normal. Namun saat ini, Wang Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Di belakangnya ada tebing setinggi 100 meter, dan tidak ada tempat untuk mundur. Begitu dia mencoba melawan, dia akan dipaksa mundur kecuali dia bisa mengalahkan lawannya dengan kekuatan. Di tepi tebing, begitu seseorang dipaksa mundur, hanya akan ada satu hasil, yaitu jatuh dari tebing. Apakah ini sudah berakhir? Melihat telapak tangan yang mendekat, mata Wang Chen bersinar karena kesedihan. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Klan Luo, Jika aku, Wang Chen, tidak mati, klan Luo mu akan hancur. Tebasan gelombang besar. Dengan kekuatan terakhirnya, Wang Chen tiba-tiba menyerang pria parubaya yang menyerangnya. Berhenti. Ekspresi pria parubaya berjubah hitam berubah drastis saat dia buru-buru berteriak. Pria parubaya dari klan Luo jelas tidak mengira dia akan bergerak saat ini. Cahaya dingin muncul di matanya. Sebelum mereka datang ke pegunungan Torni, mereka telah menginstruksikan klan Luo untuk hanya menangkap Wang Chen hidup-hidup dan tidak membunuhnya. Pada saat ini, jelas bahwa klan Luo berniat membunuhnya. Namun, pria parubaya berjubah hitam itu jelas terlalu lambat. Saat dia bergegas keluar, telapak tangan pria parubaya itu berbenturan keras dengan pedang Wang Chen. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, seperti gelombang mengamuk yang menghantam pantai, menyebabkan serangkaian gelombang energi yang dahsyat. Pepohonan di sekitarnya semuanya tumbang oleh gelombang energi yang dahsyat. Pria parubaya dari klan Luo terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Wang Chen, sebaliknya, terlempar ke belakang karena pengaruh kekuatan yang luar biasa. Dia jatuh dari tepi tebing dan tubuhnya mulai tenggelam dengan cepat karena gravitasi. Meskipun pria parubaya itu telah bergegas ke tepi tebing dan ingin menghentikan Wang Chen agar tidak tenggelam, dia masih agak terlambat dan hanya berhasil melepas salah satu sudut pakaian Wang Chen. Angin bersiul di telinganya dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Alis Wang Chen dipenuhi dengan kengganan dan kebencian. Sudah berakhir, kan? Semuanya berakhir. Apakah aku, Wang Chen, benar-benar akan mati di sini? Wang Chen berpikir pada dirinya sendiri ketika rasa kengganan yang kuat muncul di dalam hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera tenggelam. Mendonga, dia masih bisa melihat klan Luo dan pria parubaya berjubah hitam di tepi tebing. Klan Luo, apakah benar-benar tidak ada kesempatan bagiku, Wang Chen, untuk membalas dendam? Bisakah balas dendam keluarga Wang hanya berakhir sampai di sini? Ini. Bisakah kakak melakukannya sendiri? Bisakah keluarga Wang berdiri di puncak kerajaan Tian Feng lagi? Momen ini sepertinya berlangsung selamanya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Wang Chen. Dengan kengganan di matanya, Wang Chen dengan erat menggenggam pedang besar api merah di tangannya. Bahkan saat ini, dia tidak santai. Klan Luo, aku akan kembali. Kebencian di hatinya meledak saat ini. Sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak ke arah puncak tebing. Kembali, kembali, kembali. Suaranya bertahan lama di lembah kosong. Ia tegas, mendominasi, dan memiliki sedikit kesedihan dan kengganan. Saat berikutnya, Wang Chen merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Penglihatannya menjadi hitam dan dia mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya menabrak sesuatu dan perasaan robek mengalir ke dalam pikirannya. Kemudian, penglihatannya menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. Bajingan, siapa yang menyuruhmu bergerak? Di tebing, wajah pria parubaya berjubah hitam itu sangat jelek. Wajahnya berkedut saat dia menatap dingin pria parubaya klan Luo dan berteriak. Saya menyaksikan Wang Chen jatuh dari tebing. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Chen sudah terkepung di tepi tebing. Bisa dibilang dia seperti kura-kura di dalam toples. Selain itu, dia terluka parah. Dia akan ditangkap, tetapi kecelakaan seperti itu terjadi. Hal ini membuat pria parubaya berjubah hitam itu marah. Dan semua ini karena tindakan sampah klan Luo. Dalam keadaan seperti itu, jika Wang Chen benar-benar mati, dia pasti akan dihukum ketika kembali. Dia sangat jelas tentang hukuman internal organisasi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan menjadi semakin marah. Perintah yang kami terima adalah membunuh jika perlu. Pria parubaya dari klan Luo berkata dengan suara rendah. Dia menghindari tatapan dingin pria parubaya berjubah hitam itu. Membunuh. Tampaknya klan Luo Anda sudah terlalu lama merasa nyaman. Apakah kamu tidak tahu bagaimana situasinya sekarang? Mendengar kata-kata pria parubaya dari klan Luo, cahaya dingin muncul di mata pria parubaya berjubah hitam itu. Dia mengungkapkan senyuman marah dan bertanya dengan dingin. Auranya tiba-tiba melonjak dan niat membunuhnya terlihat jelas. Meskipun organisasi tersebut juga mengatakan bahwa mereka dapat membunuh jika perlu, tapi... Mungkin dia belum mati, ada kolam di bawah. Dilihat dari ark tadi, kemungkinan besar dia terjatuh ke dalam kolam itu. Jika dia ada di sana, dia tidak boleh mati. Merasakan niat membunuh pria parubaya berjubah hitam, pria parubaya dari klan Luo dengan cepat berkata. Pria di depannya adalah seorang seniman bela diri yang mulia. Dia tidak berani menyinggung perasaannya. Jika dia benar-benar bergerak, mereka semua akan mati di sini. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menenangkannya. Melihat tebing yang mengjulang tinggi, pria parubaya dari klan Luo diam-diam mencibir. Bisakah Wang Chen selamat jika dia terjatuh? Peluangnya kecil. Bahkan jika dia jatuh ke dalam kolam, dengan luka-lukanya, dia pasti akan mati. Tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Selama mereka dapat menemukan tubuh Wang Chen, klan Luo percaya bahwa organisasi tersebut tidak akan menghancurkan klan Luo hanya karena orang mati. Masih ada ruang untuk negosiasi. Klan Luo tidak akan membiarkan orang seperti Wang Chen bertahan hidup. Kalau tidak, ini pasti akan menjadi bencana besar. Bahkan jika mereka menerima hukuman, itu akan sia-sia. Pria parubaya itu diam-diam menghitung dalam hatinya. Tidak akan mati. Sebaiknya kau berdoa agar dia tidak mati. Kalau tidak, dengan mendengus dingin, maksud pria parubaya berjubah hitam itu sangat jelas. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat turun dan cari. Kalau dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Kalau dia sudah mati, aku ingin melihat tubuhnya. Setelah mendengus dingin, pria parubaya berjubah hitam itu berbalik dan meneriaki orang-orang di sekitarnya. Bagilah menjadi tiga kelompok. Anjing itu akan memimpin jalan. Turun dan cari. Kita harus menemukannya. Pria parubaya dari klan Luo buru-buru memesan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!